Kaca, jimat Sagedao di lautan kesadaran Mohuji mengeluarkan suara yang tajam. Berbagai jimat yang mengalir ke lautan kesadaran Mohuji menghilang tanpa jejak. Ruang abu-abu keperakan yang luas muncul di benak Mohuji. Mohuji tahu bahwa ia telah menyempurnakan lapisan pertama jimat Sagedao. Sosok Mohuji berkelebat dan dia segera muncul di ruang ini. Mohuji pernah memasuki jimat Sagedao sebelumnya. Ini adalah kedua kalinya. Pertama kali, ada distorsi spasial yang tak terbatas. Mohuji tahu bahwa distorsi spasial ini disebabkan oleh Fujiwjiang. Sekarang dia berdiri di lapisan pertama jimat Sagedao, dia tidak merasakan distorsi spasial apapun. Kedua, dia tidak melihat jimat apapun. Dia bahkan tidak melihat jimat dengan kualitas terendah. Semangat spiritual Mohuji kembali muncul. Tak lama kemudian, ia bersentuhan dengan lapisan kedua dari Sagedao talismen. Jimat pada lapisan kedua seluas lautan. Mohuji menghela nafas. Dia tidak berusaha untuk menyempurnakan lapisan kedua. Dia menghabiskan waktu setengah tahun untuk menyempurnakan lapisan pertama. Dia mungkin tidak dapat menyempurnakan lapisan kedua bahkan jika dia menghabiskan waktu sepuluh setengah tahun. Terlebih lagi, setelah lapisan kedua, masih ada lapisan ketiga dan bahkan keempat. Kapan dia bisa menyempurnakan jimat Sagedao ini? Mohuji juga jelas bahwa jika dia ingin mendapatkan jimat tingkat puncak dalam jimat Sagedao, atau jika dia ingin mengendalikan beberapa hukum jimat dalam jimat Sagedao, dia perlu memurnikannya ke tingkat yang sama seperti Fujiwujian. Jelas, dia tidak punya banyak waktu untuk memurnikan jimat Sagedao. Beberapa dekade mungkin tidak berarti banyak baginya, tetapi bagi Mo King Che, itu mengancam jiwa. Setelah menyempurnakan lapisan pertama jimat Sagedao, Mohuji tidak membiarkan jimat Sagedao tetap berada di lautan kesadarannya. Sebaliknya, ia memindahkannya ke dunia abadi miliknya. Dia tidak tahu berapa banyak lapisan lagi yang ada di balik jimat Sagedao. Dia juga tidak tahu apakah ada orang seperti Fujiwujian di dalam jimat Sagedao. Jimat Daosage memang merupakan jimat bijak nomor satu. Sebelum menyempurnakannya, Mohuji tidak ingin menyimpan benda berbahaya seperti itu di lautan kesadarannya. Tuanku, Anda keluar. Melihat Mohuji keluar, Suai Guo bergegas menyambutnya. Kakek, Dahuang dan Suai Guo benar-benar menarik. Setelah beberapa bulan berinteraksi, Mohuji sudah memperlakukan Dahuang dan Suai Guo sebagai teman baik. King Che, meskipun hukumnya belum lengkap, kamu tetap harus mulai berkultivasi. Kita tidak tahu berapa lama kita harus tinggal dalam kehampaan itu. Mohuji khawatir umur Mohuji akan mencapai batasnya jika mereka terlalu banyak membuang waktu di kehampaan, jadi dia ingin Mohuji berkultivasi terlebih dahulu. Tanpa jimat pesawat terbelah, dia tidak tahu kapan dia bisa kembali ke dunia abadi. Tentu saja, Mohuji sudah lama ingin berkultivasi, dan sekarang setelah mendengar kata-kata Mohuji, dia semakin gembira. Sepanjang perjalanan, dia sangat iri dengan ilmu sihir Suai Guo. Sayangnya, dia tidak tahu satupun tentang ilmu sihir itu. Terlebih lagi, rasa pil ini dia sebenarnya tidak begitu enak. Dia mendengar dari Suai Guo dan Dahuang bahwa selama seseorang berkultivasi sampai batas tertentu, seseorang akan dapat memperoleh ini dia. Yang membuatnya semakin merindukan adalah kehampaan yang luas. Pemandangan yang suram membuatnya terpesona. Mohuji juga tahu bahwa jika bukan karena susunan pertahanan mobil terbang, dia akan kehilangan nyawanya di tempat ini. Oleh karena itu, dia sangat perlu berkultivasi agar dapat menjelajah kehampaan tanpa batas di masa mendatang. Mohuji merenung sejenak sebelum berkata, King Che, kamu memiliki akar spiritual, dan itu tidak buruk sama sekali. Selain itu, aku telah menggunakan sum-sum kayu abadi miliar tahun untuk membantumu membersihkan sum-summu. Namun, saya tidak memiliki akar spiritual. Ini rahasia, jadi Anda tidak dapat mengungkapkannya kepada siapapun. Alasan mengapa saya menceritakan semua ini kepada Anda adalah karena Anda dapat mengolah teknik yang sedang saya olah, dan Anda juga dapat mengolah teknik yang dapat diolah oleh orang-orang yang memiliki akar spiritual. Kakek, aku akan berlatih teknik yang sama sepertimu, kata Moking Che tanpa ragu. Baginya, kemampuan kakeknya tidak ada bandingannya. Tentu saja, dia ingin mempelajari teknik yang sama seperti Mohuji. Baiklah, kalau begitu aku akan mengajarkan teknikku kepadamu hari ini. Teknik yang sedang aku kembangkan disebut teknik abadi. Teknik kultivasi ini awalnya sudah ada, tetapi setelah saya memodifikasinya, teknik kultivasi ini sudah terdapat beberapa perbedaan dengan teknik kultivasi aslinya. Namun, saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa teknik saya ini tidak kalah dengan teknik lainnya. Hanya saja pada tahap awal kultivasi, kamu perlu sedikit menderita, Mohuji menjelaskan. Saya tidak takut menderita. Moking Che paling khawatir dengan kultivasinya, jadi mengapa dia harus peduli dengan penderitaan? Mobil terbang Mohuji ditempa sendiri. Mobil itu luas, dan juga merupakan peralatan abadi kelas 9. Selain itu, ada banyak susunan di dalamnya. Setelah memberikan teknik fana abadi dan beberapa pengetahuan kultivasi kepada Mohuji, Mohuji langsung memasang beberapa susunan petir pembuka meridian di kabin. Susunan petir yang dipasang Mohuji sekarang tentu tidak akan diisi dengan kehidupan seperti yang ia gunakan untuk membuka meridiannya. Susunan petirnya berubah dari lemah menjadi kuat dan menyasar meridian. Tidak hanya itu, solusi pembukaan saluran yang Mohuji buat sekarang jauh lebih baik daripada yang dia gunakan sebelumnya. Saat Mohuji sedang mengajar Mohuji, baik Dahuang maupun Suai Guo tidak berani menyela. Hal ini khususnya berlaku bagi Dahuang, yang juga sedang mengolah teknik abadi. Ketika ia mendengar bahwa Mohuji ingin membuka kembali meridiannya, ia tahu betapa kuat tubuhnya setelah direkonstruksi dengan tanah liat beda, dan betapa banyak masalah yang telah ia hindari. Melihat Mohuji hendak memasuki kultivasi pintu tertutup, Dahuang juga meminta untuk memasuki kultivasi pintu tertutup dengan mobil terbang. Dibandingkan dengan Suai Guo, Dahuang jauh lebih tekun dalam kultivasinya. Baru setelah Dahuang dan Mo King Che memasuki kultivasi tertutup, Suai Guo berani berbicara, Tuanku, kita tidak memiliki tujuan sama sekali. Di mana kita? Ini seharusnya masih dunia tingkat rendah. Mari kita pergi ke dunia tingkat tinggi terlebih dahulu. Setelah itu, Mohuji langsung merobek ruang di depannya. Di bawah perlindungan wilayah Mohuji, mobil terbang itu memasuki dunia tingkat tinggi. Memang, Mohuji tidak dapat lagi menghancurkan ruang di dunia ini. Mohuji sudah menduga hal ini. Dengan kekuatan kaisar abadi miliknya, paling-paling dia hanya bisa menghancurkan dunia manusia biasa. Bahkan jika dia mencapai dunia kultivasi, dia masih mampu menghancurkan dunia. Yang dapat dipastikannya adalah bahwa bahkan jika dia merobek ruang angkasa lagi, dia hanya akan berpindah dari satu dunia kultivasi ke dunia kultivasi yang lain. Dengan kekuatannya saat ini, dia sama sekali tidak mampu merobek dunia kultivasi menuju dunia abadi. Ada energi spiritual di sini. Suai Guo juga merasakan energi spiritual di udara. Mohuji benar-benar ingin menggunakan pedang kunwu untuk melihat apakah pedang itu dapat membuka dunia kultivasi menuju dunia abadi. Namun, ia menahan diri setelah berpikir sejenak. Bahkan jika dunia kultivasi menuju dunia abadi terkoyak, distorsi spasialnya masih akan sangat mengerikan. Jika mobil terbang rusak oleh distorsi spasial ini, Mohing Che pasti akan mati. Suai Guo, apakah kau akan berkultivasi secara tertutup seperti Dahuang, atau kau akan membantuku mengendalikan mobil terbang? Mohuji ingin mengetahui di mana tepatnya mereka berada. Suai Guo bahkan tidak mempertimbangkannya sebelum berkata, Tuhanku, saya secara alami akan membantu Anda mengendalikan mobil terbang. Suai Guo menyukai tempat yang ramai. Saat tidak ada orang di sekitarnya, ia lebih suka mengendalikan mobil terbang daripada berkultivasi secara tertutup. Baiklah. Kalau begitu kamu kendalikan mobil terbang itu dan jangan ganggu aku. Anda juga harus melihat bendera arai saya. Arah manapun yang ditunjuk bendera arai saya akan menjadi arah yang harus Anda tuju. Setelah menyerahkan mobil terbang kepada Suai Guo, Mohuji duduk di depan mobil terbang dan mengulurkan keinginan spiritualnya keluar. Lautan kesadaran Mohuji saat ini bahkan lebih kuat dari seorang Kaisar Dao. Meskipun dia belum pernah melihat seorang Half Sages sebelumnya, dalam kekosongan dunia kultivasi, kehendak spiritualnya dapat meluas hingga lebih dari 10 juta mil. Dalam kekosongan ini, tidak ada titik acuan dan tidak ada seorang pun yang dapat ditanyai. Mohuji hanya bisa mencari jalan sesuai dengan kepadatan energi spiritual di kehampaan. Untungnya, ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal seperti ini. Dulu ketika dia masih seorang suan imortal, dia mampu melakukan perjalanan dari dunia kultivasi ke dunia abadi. Sekarang dia berada di tahap Kaisar Abadi Menengah, dia percaya bahwa tidak akan lama lagi dia akan menemukan jalan yang benar. Namun, setelah beberapa bulan, Mohuji bahkan dapat merasakan bahwa Mo King Chai telah melangkah ke Transcending Channel Level 2, tetapi dia masih tidak dapat menemukan planet berpenghuni. Mohuji memutuskan untuk mencari selama sebulan lagi. Jika dia masih tidak dapat menemukan petunjuk, tidak peduli seberapa berbahayanya, dia akan menggunakan pedang kunwu untuk menghancurkan dunia dan memasuki dunia tingkat tinggi dengan paksa. Tepat saat Mohuji membuat keputusannya, keinginan spiritualnya tiba-tiba memancarkan aura yang familiar. Seseorang yang familiar, Mohuji segera memberi isyarat kepada Suai Guo untuk minggir sambil mengendalikan mobil terbangnya agar menyerbu dengan kecepatan secepat mungkin. Kalau saja dia bisa menemukan seseorang yang dikenalnya di dunia ini, dia pasti berada di suatu tempat dekat Zensing. Mobil terbang Mohuji adalah peralatan terbang abadi kelas 9 dan dikendalikan olehnya. Dalam kehampaan dunia kultivasi, ia hanya membutuhkan beberapa saat untuk mengejar ketinggalannya. Orang yang dihentikan oleh Mohuji sebenarnya adalah seorang pemuda bertelanjang kaki dengan jubah umu. Seluruh tubuhnya berlumuran darah dan wajahnya dipenuhi kepanikan. Melihat Mohuji telah menghentikannya, dia berkata dengan cemas, kakak ini, cepatlah dan lepaskan aku. Jika bajingan itu datang, dia akan memasakku dan memakanku. Kata-katanya terhenti tiba-tiba dan dia langsung gembira. Dia mengenal Mohuji. 862. Namun, kegembiraan itu segera sirna. Pemuda berjubah umu itu berteriak cemas, kakak, cepatlah dan kabur. Orang yang mengejar kita itu terlalu menakutkan. Mohuji tertawa dan berkata, kita tidak bisa melarikan diri lagi. Orang itu sudah ada di sini. Aku berkata, Yanli, coba pikirkan, aku memberimu fas sum-sum kayu abadi miliar tahun saat itu. Kau bahkan tidak banyak berkembang. Kau bahkan tidak berubah sepenuhnya. Kau bahkan memiliki dua tanduk emas di kepalamu. Pemuda berjubah umu ini adalah Yanli. Dia juga naga ungu bertanduk emas yang diselamatkan Mohuji. Saat itu, Mohuji mampu meninggalkan dunia kultifasi karena Yanli memberitahunya tentang jalan menuju kolam naga tersembunyi. Dia tidak hanya kembali ke dunia abadi melalui kolam naga tersembunyi, dia bahkan mendapatkan banyak hal dari sana. Bukan hanya fisiknya yang meningkat, kultifasinya juga meningkat pesat. Setelah bertahun-tahun, Mohuji dapat merasakan bahwa kultifasi Yanli seharusnya sudah mendekati tahap abadi surgawi. Dengan kultifasinya, dia hanya perlu maju selangkah lagi dan dia tidak akan bisa lagi tinggal di dunia ini. Yanli berkata dengan cemas, meskipun aku tidak tahu mengapa kamu belum pergi ke dunia abadi, kita bisa membicarakan masalah kita nanti. Ayo pergi dulu. Ucapan Yanli terhenti tiba-tiba. Sosok abu-abu muncul di hadapannya dan Mohuji. Cacing tanah kecil, teruslah berlari. Suara dingin penuh penghinaan terdengar. Dia adalah seorang pria yang sangat muda. Rambutnya yang coklat terurai di bahunya. Suaranya terdengar seperti ban kempes. Hati Mohuji dipenuhi dengan keterkejutan. Kultifasi pemuda ini jelas melampaui semua ahli yang pernah dilihatnya sebelumnya. Dia yakin bahwa Kaisar Dao bahkan tidak bisa dianggap semut di depan pemuda ini. Di sekeliling pemuda ini, ada banyak rune yang berkelap-kelip. Mohuji samar-samar bisa melihat retakan muncul di tubuh pemuda ini. Mohuji berada di tahap Kaisar Abadi tingkat menengah. Selain itu, ia menciptakan grendaonya sendiri. Ia hanya perlu melihat sekilas untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Pemuda ini jelas jauh lebih kuat darinya. Satu-satunya hal yang membuatnya tenang adalah bahwa orang ini memiliki jimat surgawi tingkat puncak. Jimat surgawi ini memungkinkan hukum langit dan bumi yang kuat untuk tidak mencabik-cabiknya. Bahkan dengan jimat surgawi yang ada padanya, pemuda ini masih ditekan oleh hukum langit dan bumi. Berdasarkan pengalaman Mohuji, pemuda ini seharusnya berada di alam Raja Abadi, tetapi di bawah alam Kaisar Abadi. Yanli berkata dengan kasar, Aku tidak tahu mengapa kau harus membunuhku. Mohuji adalah temanku, dia tidak ada hubungannya dengan ini. Haha, matilah, dasar bocah kecil. Pria berambut coklat itu tertawa terbahak-bahak. Ia membuka tangannya dan meraih Yanli. Mohuji melangkah keluar dari mobil terbang dan melayangkan pukulan ke arah pemuda berambut coklat ini. Yanli adalah temannya. Bagaimana mungkin dia membiarkan Yanli terbunuh di depannya? Kaka, cepatlah dan minggir. Orang ini sangat menakutkan. Yanli dengan cemas ingin Mohuji pergi. Dia tahu betul bahwa sekuat apapun Mohuji, dia hanya perlu satu gerakan untuk menghadapi orang ini. Kau punya nyali. Beraninya kau mendekatiku. Pria berambut coklat itu mendengus kasar. Tangannya yang menghadap Yanli mengepal dan meninju Mohuji. Cara dia meninju sama persis dengan Mohuji, dia ingin menggunakan pukulan yang sama persis untuk membunuh Mohuji. Ledakan. Energi unsur yang meledak-ledak-meledak keluar. Di sampingnya, Yanli langsung terlempar oleh energi unsur yang mengerikan ini. Ini bahkan setelah Mohuji dengan paksa membantu Yanli menghalangi niat membunuh. Kalau tidak, niat membunuh itu sudah cukup untuk membunuh Yanli. Kaca. Suara sesuatu yang pecah terdengar. Ah. Setelah itu, terdengar suara gemuruh yang mengerikan. Mata pria berambut coklat ini benar-benar merah. Matanya dipenuhi dengan kebencian dan kegilaan yang meluap-luap. Siapa sebenarnya kamu? Kau benar-benar bisa tetap aman di tempat ini dengan kekuatan seorang kaisar abadi. Aku akan melahapmu. Sebelum lelaki berambut coklat itu bisa menyelesaikan kalimatnya, tubuhnya mulai hancur. Rune-rune yang berkelap-kelip di sekelilingnya mulai runtuh. Matanya sudah merah. Dia melancarkan pukulan gila-gilaan ke arah Mohuji. Dibandingkan pukulan sebelumnya, kekuatan pukulan ini berkali-kali lipat lebih besar. Bang. Bang, tepat saat pukulan itu dilepaskan, pria berambut coklat itu terpental menjadi kabut darah. Setelah jimat regulasinya dihancurkan oleh Mohuji, hukum langit dan bumi bukanlah sesuatu yang dapat ia lawan. Bukan hanya seluruh tubuh jasmaninya hancur menjadi kabut darah, bahkan peralatan penyimpanan di tubuhnya dihancurkan oleh hukum langit dan bumi. Meskipun pria berambut coklat ini dihancurkan oleh hukum langit dan bumi, sisa kekuatan pukulannya masih membuat Mohuji terpental. Untungnya, setelah pria berambut coklat itu hancur berkeping-keping, hukum langit dan bumi belumlah lengkap. Mohuji hanya menderita beberapa luka ringan. Kakak, bagaimana kau bisa membunuh orang ini hanya dengan satu pukulan? Yanli bergegas mendekat karena terkejut. Mohuji menghela nafas lega. Ia juga berkata dengan tidak percaya, Yanli, kau hanyalah seekor naga ungu kecil yang bahkan belum mencapai tahap surgawi abadi. Bagaimana kau bisa menyinggung musuh sekuat itu? Yanli menepuk jidatnya, Kakak, aku tidak mau. Orang ini sepertinya sengaja datang untuk menemuiku. Aku dikejar-kejar olehnya selama setengah bulan. Padahal, aku bahkan tidak mengenalnya. Mohuji menatap Yanli dengan ragu, Yanli, bukannya aku meremehkanmu. Kekuatan orang ini sangat mengerikan. Bahkan 10 ribu orang dari kalian tidak akan sebanding dengannya. Bagaimana mungkin dia mengejarmu selama setengah bulan? Kakak, Anda sebenarnya salah paham. Garis keturunan saya memiliki kemampuan khusus. Yaitu, saya dapat dengan mudah menemukan simpul spasial yang setingkat dengan saya dan melewatinya. Setiap kali saya melewati simpul spasial yang baru, saya akan mampu menyingkirkan orang ini untuk suatu jangka waktu tertentu. Sayangnya, setelah beberapa waktu, orang ini akan mengejar saya seperti hantu yang berkeliaran. Setiap kali itu terjadi, aku harus menemukan simpul spasial dan meninggalkan simpul spasial ini. Kalau tidak, aku akan tertangkap olehnya, Yanli menjelaskan dengan tak berdaya. Seni Sakral Garis Keturunan Mo Wu Ji berkata dengan heran. Sejak dia mulai berkultivasi, dia secara alami tahu bahwa ini adalah seni sakral garis keturunan. Itu jelas bukan kemampuan khusus. Dilihat dari penampilannya, asal-usul naga umu kecil ini tidak sederhana. Apakah itu seni sakral? Yanli mengerutkan kening. Kultivasinya tidak cukup tinggi dan warisannya belum lengkap. Ada banyak hal yang tidak dapat dipahaminya. Mo Wu Ji langsung menyelapikiran Yanli. Dia bertanya dengan cemas, Kalau begitu, apakah kamu masih bisa menemukan lokasi kolam naga tersembunyi? Yanli menggelengkan kepalanya, Kaka, aku bahkan tidak tahu seberapa jauh aku telah bepergian dan berapa banyak simpul spasial yang telah aku kunjungi. Jika kamu memintaku untuk kembali sekarang, bagaimana aku bisa menemukannya? Namun, saya punya ide. Saya bisa naik kapan saja sekarang. Ketika aku naik, kaka bisa saja mengikutiku naik. Mo Wu Ji mengangguk. Dia tahu bahwa ketika Yanli naik ke surga, jalan antara dunia abadi dan dunia kultivasi akan terbuka sementara. Asalkan jalannya terbuka, dengan kultivasi kaisar abadi tingkat menengahnya, dia secara alami akan dapat dengan mudah kembali ke dunia abadi. Aku baru saja akan bertanya padamu. Mengapa kau tidak naik ke alam abadi surgawi? Mo Wu Ji bertanya dengan cemas. Yanli berkata dengan ekspresi getir, Bukannya aku tidak ingin naik, tetapi aku tidak berani. Aku memiliki garis keturunan naga ungu tanduk emas. Saat aku naik ke dunia abadi, bahkan tulang-tulangku akan ditelan oleh orang lain. Mo Wu Ji menepuk Yanli, Tidak apa-apa. Kau bisa naik sekarang. Saat jalan menuju dunia abadi terbuka, aku akan mengikutimu ke dunia abadi. Kakak, tenang saja. Selama aku ingin naik pangkat, aku bisa melakukannya kapan saja. Yanli menepuk dadanya. Dia sangat percaya diripada Mo Wu Ji. Mo Wu Ji bahkan mampu membunuh orang mesum yang mengejarnya. Jelas, dia tahu bahwa kakak laki-lakinya ini benar-benar sangat kuat. Tunggu, aku akan mengembalikan ini padamu. Setelah sekian tahun, aku belum bertemu ibumu. Aku hanya bisa mengembalikan manik ini kepadamu. Mo Wu Ji mengeluarkan manik hijau. Manik hijau ini diberikan kepada Mo Wu Ji oleh Yanli beberapa tahun yang lalu. Ia ingin Mo Wu Ji mengembalikan manik ini kepada ibunya setelah ia bertemu dengannya. Mo Wu Ji tidak melihat ibu Yanli. Sekarang Yanli akan naik ke alam abadi, sebaiknya dia mengembalikan manik ini kepada Yanli. Yanli menerima manik-manik itu. Ekspresinya agak suram. Jelas, dia merindukan ibunya. Jangan terlalu banyak berpikir. Kekuatanmu terlalu lemah. Jangan lihat bagaimana kau bisa berubah. Kenyataannya, bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa kau berasal dari ras naga ungu tanduk emas. Biar aku beri kau sesuatu yang lain. Setelah kau menyempurnakan ini, kau bisa naik level. Setelah mengatakan itu, Mo Wu Ji mengeluarkan kotak giok dan menyerahkannya kepada Yanli. Yanli menerima kotak giok itu dengan ragu. Dia tidak dapat memikirkan hal lain yang dapat membantu ras naganya bertransformasi. Ketika dia membuka kotak giok itu, dia langsung berteriak kegirangan, buah dao transformasi. Kakak, kamu bahkan punya benda seperti itu. Oh benar, saat itu kau memberiku sum-sum kayu abadi miliar tahun. Sekarang, kau memberiku buah dao transformasi. Kakak, apakah kau masih punya? Jangan bertele-tele. Cepat dan perbaiki. Mo Wu Ji menepuk kepala Yanli. Dia merasa bahwa orang ini pasti tidak bisa bersama suai Guo. Saat mereka bersama, mungkin akan terjadi reaksi kimia. Baiklah, saya akan segera memperbaikinya. Yanli dengan senang hati meraih buah dao transformasi dan menyerbu ke dalam mobil terbang Mo Wu Ji. Dia bahkan tidak menganggap dirinya sebagai orang luar. Sebulan kemudian, Yanli berdiri. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Meskipun tingkat kultifasinya tidak meningkat banyak, pemahamannya terhadap Grandao telah meningkat satu tingkat. Tidak hanya itu, energi naga ungu tanduk emas di tubuhnya telah menghilang tanpa jejak. Bahkan dua tanduk emas kecil di kepalanya telah menghilang. Sedangkan energi ungu di sekitar tubuhnya, semuanya telah ditarik kembali. Tidak buruk. Akhirnya kau punya wujud. Mo Wu Ji juga sangat senang. Ia tahu bahwa masa depan Yanli tidak akan terukur. Jangan meremehkan Suai Guo hanya karena dia memiliki garis keturunan yang ditinggalkan oleh Ras Desolate Agung. Yanli tidak akan lebih lemah dari Suai Guo. Dalam hal kultifasi, Suai Guo tidak sekeras Yanli. Tidak aneh jika Yanli tertinggal jauh di belakang. Di sisi lain, Mo Wu Ji tidak tahu seberapa jauh potensi Dahuang. Dia telah membuka 108 saluran roh dan 108 meridian untuk Dahuang. Jika Dahuang dapat menyatukan saluran roh dan meridiannya menjadi satu, prestasinya bahkan mungkin melampaui Mo Wu Ji. Kaka, aku bisa menjalani kesengsaraanku sekarang. Yanli melihat bahwa Mo Wu Ji telah menghentikan kapal terbangnya di sebuah planet tandus. Baiklah, lanjutkan saja dan jalani kesengsaraanmu. Kau tidak perlu peduli padaku saat kau naik ke atas. Aku akan mengikutimu. Mo Wu Ji melambaikan tangannya ke arah Yanli. Ketika Yanli pergi untuk menjalani kesengsaraannya, Mo Wu Ji menahan Dahuang dan Suai Guo di dunia abadinya. Kemudian, dia memanggil Mo King Che. Dalam beberapa bulan yang singkat, aura Mo King Che sudah mirip dengan Mo Wu Ji. Tingkat kultifasinya juga meningkat pesat. Sekarang dia berada di tahap pembukaan saluran level 3. 863. Kultifasi Yanli telah lama mencapai puncak tahap abad di bumi. Saat dia melepaskan auranya, demuru petir samar bisa terdengar. Dalam sekejap, sembilan sambaran petir menyambar. Tubuh fisik Yanli jelas tidak lemah. Meskipun dia tidak menyerang ke depan untuk membuat petir itu marah seperti Mo Wu Ji, dia tidak mengeluarkan harta pertahanan apapun untuk bertahan melawan petir itu. Kilatan petir tak berujung mendarat di tubuh Yanli, menyebabkan dagingnya terbelah dan darah mengalir. Yanli benar-benar pemberani, dia tidak bersuara, dia juga tidak mengeluarkan harta pertahanan apapun. Berdiri di samping Mo Wu Ji, jantung Mo King Che berdebar kencang. Dia berkata dengan cemas, kakek, kesengsaraan petir ini sangat mengerikan. Apakah aku harus mengalaminya di masa depan? Mo Wu Ji berkata dengan tenang, benar sekali. Jika kau ingin mencapai alam yang lebih tinggi, kau harus menjalani kesengsaraan petir. Jika kau tidak bisa, kau akan berubah menjadi abu. Mo Wu Ji bahkan tidak berusaha menyemangati Mo King Che. Sebagai seorang kultifator, jika dia bahkan tidak mampu mengatasi hal ini, maka dorongan sebanyak apapun tidak akan berguna. Dia tidak mungkin bisa terus berada di sisi Mo King Che selamanya. Mo King Che harus mengandalkan dirinya sendiri untuk menapaki jalannya sendiri. Mo King Che tampaknya memahami maksud Mo Wu Ji. Dia menenangkan diri dan berkata, kakek, jangan khawatir. Jika aku menghadapi malapetaka petir ini di masa depan, aku pasti tidak akan takut. Sehari kemudian, kilatan petir dari kesengsaraan petir akhirnya menghilang. Yan Li yang putus asa dapat dikatakan telah melihat akhir dari penderitaannya. Dalam waktu kurang dari setengah hari, Yan Li melompat keluar dari lubang dengan penuh energi. Kaka, kesengsaraan petir ini sungguh mengasyikan. Aku sudah bisa merasakan energi kenaikan dari dunia abadi. Selama aku melepaskan energi surgawi abadi, aku akan bisa naik dengan segera. Yan Li berlari ke arahnya dengan gembira. Mouji juga bisa dengan jelas merasakan perubahan energi Yan Li jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia menganggup dan berkata, sekarang kau bisa naik. Aku akan mengikutimu. Meskipun Mouji hanya meninggalkan dunia abadi untuk waktu yang singkat, hal itu tidak berarti banyak bagi para ahli di dunia abadi. Namun, Mouji merasa cemas. Dia tahu keadaan yang menyebabkan dia meninggalkan dunia abadi. Memang benar dia menghancurkan Sekte Pedang Agung. Namun, Mouji tahu betul bahwa dia tidak membunuh orang terkuat di Sekte Pedang Agung, Yi Minghu. Tidak perlu membicarakan Yi Minghu, dia bahkan tidak berhasil membunuh satu pun dari tiga kaisar besar dan satu kaisar semu. Terlebih lagi, musuh-musuhnya bukan hanya beberapa kaisar besar ini, ada juga kaisar besar Lunkei, kepala aliansi abadi Pildao dan para ahli lainnya. Dapat dikatakan bahwa jika orang-orang ini kembali, Sekolah Abadi Ping Fan miliknya akan berada dalam bahaya. Orang macam apa yang ada di Ping Fan? Wei Zidao baru saja naik tahta menjadi kaisar agung. Kekuatan Wei Zidao masih lumayan karena dia adalah seorang tiran di penjara pedang. Kenyataannya, Mouji tahu bahwa Wei Zidao tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan seorang ahli sejati. Baiklah, Yanli menjawab dan langsung melepaskan auranya. Suara gemuruh terdengar dari kehampaan yang luas saat terowongan spasial muncul di atas kepala Yanli. Usaran energi menyapu Yanli dan hendak menghanyutkannya. Mouji mengulurkan tangan untuk meraih Mouking Che dan bergegas menuju terowongan. Tepat saat Mouji memasuki terowongan, sebuah kekuatan dahsyat menyerbu ke arahnya, mencoba mendorongnya. Tampaknya ada lapisan penghalang tambahan di kehampaan dan Yanli melewatinya tanpa halangan apapun. Namun, Mouji dan Mouking Che terhalang. Mouji sangat cemas karena dia sangat yakin bahwa saat Yanli naik, terowongan spasial ini akan sepenuhnya lenyap dan dia tidak akan lagi mempunyai kesempatan untuk kembali ke dunia abadi. Pada saat ini, Mouji bahkan tidak perlu mempertimbangkan bahaya saat dia mengeluarkan satu halaman kitab luo untuk melindungi Mouking Che. Setelah itu, Mouji menghunus pedang kunwu dan membelah penghalang spasial. Niat membunuh pedang dao yang ganas tersapu keluar, dan sebuah retakan muncul di penghalang kehampaan. Mouji membalas dengan sebuah pukulan dan retakan itu pun terbuka. Sebuah retakan yang sangat sempit muncul di depan Mouji. Mouji membawa Mouking Che saat dia bergegas menuju celah itu. Segala macam suara retakan spasial terdengar. Meskipun fisik dewa Mouji berada di tahap akhir tahap fisik dewa, seluruh tubuhnya dipenuhi luka dan darah. Mouji senang karena dia menggunakan kitab luo untuk melindungi Mouking Che. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melindungi Mouking Che dari robekan spasial yang mengerikan itu. Hukum langit dan bumi memang mengerikan dan jika dia ingin menentangnya, dia akan terbunuh jika dia sedikit lebih lemah. Setelah membelah penghalang itu, Mouji segera merasakan energi spiritual abadi. Pusaran air rune alami muncul di depan Mouji. Mouji adalah seorang Grandmaster Arai Dao, dan dia baru-baru ini meneliti berbagai jenis jimat. Dengan sekali pandang, dia bisa tahu bahwa rune ini adalah rune dao transfer yang terbentuk dari spiritualitas dao langit dan bumi. Mouji belum pernah naik sebelumnya sehingga kehendak spiritualnya mendeteksi bahwa Yanli telah memasuki rune dao itu. Dia membawa Mouking Che dan melangkah ke dao rune. Memang, saat dia melangkah masuk, dia merasa seolah-olah sedang berteleportasi dan di saat berikutnya, Mouji mendarat di sebuah kolam abadi besar yang dipenuhi dengan energi spiritual abadi yang padat. Di atas kolam besar ini terdapat sederet kata-kata berwarna emas, kolam kenaikan ke-10 domain abadi luoling. Kaka, energi spiritual abadi di sini benar-benar padat. Yanli sangat terkejut saat dia duduk untuk menstabilkan kultifasinya. Di sisi lain, kultifasi Mouking Che masih terlalu rendah sehingga dia tidak bisa merasakan manfaat dari Ascension Pond. Mouji menunggu Yanli selama setengah hari dan setelah Yanli menstabilkan kultifasi surgawi abadinya, dia berhenti berkultifasi. Mouji tahu bahwa setiap wilayah abadi memiliki banyak kolam kenaikan, namun dia tidak datang ke dunia abadi melalui cara biasa sehingga dia hanya memiliki sedikit pemahaman tentang kolam kenaikan. Kolam kenaikan tidak memperbolehkan makhluk abadi untuk masuk dan salah satu alasannya adalah karena kolam kenaikan memiliki jalan menuju dunia kultifasi. Meskipun lorong ini tidak bisa dibuka oleh orang biasa, namun tetap saja ini merupakan salah satu rahasia utama dari dunia abadi. Setelah Mouji membawa Yanli dan rekan-rekannya keluar dari kolam kenaikan, mereka muncul di sebuah aula besar. Sebelum mereka bertiga sempat bertanya apapun, dua orang berlari menghampiri. Kalian bertiga baru saja naik. Orang yang bertanya adalah seorang kultifator abadi emas dan saat dia bertanya, dia merasa ada sesuatu yang aneh. Yanli masih memiliki aura dewas surgawi di tubuhnya, jadi sepertinya dia baru saja naik pangkat. Mouji dan Moukingce tampak tidak berbeda dari manusia biasa dan tidak memiliki aura kenaikan. Mungkinkah mereka baru saja naik? Kau membawa manusia ke dunia abadi? Orang lain menatap Yanli dan berseru. Tidak banyak orang di aula itu, tetapi ketika mereka mendengar hal itu, mereka semua berkerumun. Di mata mereka, untuk dapat membawa manusia ke dunia abadi, Mouji pasti memiliki sejumlah harta karun kelas atas. Sebenarnya, para kultifator yang baru saja naik masih sangat aman. Tidak hanya berbagai domain abadi yang melindungi mereka, para ahli biasa bahkan tidak akan repot-repot untuk bertindak terhadap para kultifator yang baru saja naik. Bagaimana mungkin seorang kultifator yang baru saja naik pangkat memiliki sesuatu yang baik dalam dirinya? Sekarang setelah Yanli mengungkapkan bahwa ia memiliki harta karun tingkat puncak, segalanya berubah. Mouji sedikit terdiam. Kultifator biasa dapat membawa manusia ke dunia abadi. Mereka perlu meningkatkan kecerdasan mereka. Dia adalah kaisar abadi dan kaisar abadi yang tidak terkekang oleh hukum langit dan bumi. Bahkan dia membutuhkan pedang kunwu untuk kembali ke dunia abadi. Apakah ini sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa? Yanli berkata dengan nada meremehkan, apakah kamu bodoh? Jika aku bisa menggunakan teknik kenaikan untuk membawa manusia ke dunia abadi, aku tidak akan membiarkan mereka muncul di aula ini. Ayo pergi, Yanli. Mouji tidak berminat untuk berbicara lebih jauh. Dia masih tahu tentang wilayah abadi Luoling. Permaisuri abadi Wenlan berasal dari wilayah abadi Luoling. Tidak hanya itu, jalur pedang agung yang dihancurkan bertahun-tahun lalu juga berasal dari wilayah abadi Luoling. Melihat mereka bertiga meninggalkan aula, beberapa kultifator saling bertukar pandang, lalu mereka bergegas mengikuti. Terhadap para kultifator yang baru saja naik, mereka tidak berani secara terbuka bertindak melawan mereka di kota abadi. Selama mereka meninggalkan kota abadi, sulit dikatakan. Moukingce bertanya dengan ragu, kakek, aula kenaikan tidak memperbolehkan manusia untuk naik, kan? Mereka tampaknya ingin menghentikan kami bertiga. Kalau begitu, mengapa mereka tidak menggunakan ini sebagai alasan? Yanli terkeke, jika mereka menggunakan ini sebagai alasan, maka barang-barang itu bukan milik mereka. Mouji tidak menaruh kentang goreng kecil ini di dalam hatinya. Keinginan spiritualnya menyapu keluar. Dia tidak sengaja melanggar batasan kota abadi. Dengan kekuatan kehendak spiritualnya, dia masih dapat menemukan lokasi susunan transfer. Dengan sapuan kehendak spiritualnya, Mouji juga tahu di mana tempat ini. Kota abadi yang terkenal di domain abadi Luoling, kota abadi Dingpo. Mouji sangat akrab dengan kota abadi Dingpo. Bertahun-tahun yang lalu, beberapa sekte besar memasang susunan perangkap maut di sini untuk menghadapinya. Berkat peringatan Han Qingru, dia berhasil melarikan diri. Pada akhirnya, dia hampir mati di kehampaan di luar kota abadi Dingpo. Di kota abadi Dingpo, Mouji bahkan mengenal seorang kultifator bernama Chenhu. Ini adalah seorang jenius bintang delapan. Dulu di level ketiga dunia rusak, dia pernah membuat kesepakatan dengan Chenhu. Karakter Chenhu tidak buruk, dia tenang dan sabar. Dikatakan bahwa ayahnya juga seorang kaisar abadi. Namun, Chenhu tampaknya telah jatuh di tepi kosmos. Mouji tidak menyangka bahwa ia akan kembali ke kota abadi Dingpo. Dari kelihatannya, ia ditakdirkan dengan kota abadi ini. Surat wasiat Mouji segera mendarat di pinggiran kota abadi Dingpo. Di luar gerbang kota, ada poster buronan besar. Orang yang digambarkan pada poster pencarian itu terlalu familiar bagi Mouji, itu dia. Poster pencarian itu dengan jelas menyatakan bahwa Mouji telah mencuri sumber daya dunia abadi, membunuh orang tak bersalah, dan sama sekali tidak punya hati nurani. Setiap orang bertanggung jawab untuk melaporkan dan membunuh Mouji. Selama seorang kultifator dapat memberikan informasi tentang Mouji, mereka akan diberi hadiah besar. Melihat poster pencarian ini, hati Mouji pun hancur. Dia tidak takut dicari. Dengan kekuatannya, siapa di dunia abadi yang berani memasang poster pencarian padanya? Dia khawatir mengenai sekolah abadi Ping Fan miliknya. Bahkan dia, kepala sekte Ping Fan, juga dicari. Akan aneh jika sekolah abadi Ping Fan miliknya berjalan dengan baik. Kemauan spiritual Mouji terus meluas keluar. Ketika dia melihat beberapa mayat dan seorang kultifator yang masih bernapas dipaku di dinding luar kota pada poster buronan, Mouji benar-benar marah. Di bawah mayat-mayat itu, ada deskripsi yang jelas mengenai kaki tangan Mouji. Mouji membuka tangannya dan memanggil Suai Guo dan Dahuang. Dengan ekspresi serius, dia berkata, Dahuang, kau dan Suai Guo lindungi Yanli dan Qingce. Banyak orang akan mati di sini hari ini. 864 Saat itu, dia bahkan belum mencapai tahap Raja Abadi, tetapi dia berani menghancurkan jalur Pedang Agung. Sekarang dia berada di tahap Kaisar Abadi Menengah, dia tidak akan ragu untuk menghancurkan langit tertinggi. Saudari Qingce, tuanku tampaknya sangat marah. Ada apa? Suai Guo dengan hati-hati berjalan ke sisi Mou Qingce dan bertanya. Mou Qingce bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Dia menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu. Namun, ada beberapa orang dari Aula Kenaikan yang menginginkan sesuatu dari kakak Yanli. Apa? Beberapa semut benar-benar berani mempunyai rencana terhadap saudaraku. Di mana semut-semut itu, aku menghisapnya hingga kering. Suai Guo sangat marah. Dahuang menatap Suai Guo dengan jijik. Dia sudah mengenal Suai Guo sejak lama dan dia sudah tahu karakter orang ini. Jangan tertipu dengan betapa marahnya orang ini. Kenyataannya, bahkan jika Yanli menunjukkan bahwa orang-orang itu ada di sana, Suai Guo tidak akan melakukan apapun. Atau lebih tepatnya, ia tidak akan berani melakukan apapun. Ia tidak takut pada orang-orang itu, ia takut tuannya akan marah. Dahuang hanya bisa mengakui bahwa keterampilan observasi orang ini rendah. Kecuali jika tuannya berbicara langsung, Suai Guo hanya akan mengucapkan kata-kata manis untuk menipu Yanli. Yanli dapat merasakan bahwa Suai Guo jauh lebih kuat darinya. Ia bergegas berkata dengan hormat, Terima kasih kakak atas kesetiaanmu. Namaku Yanli dan aku sudah lama mengenal kakakmu. Suai Guo melambaikan tangannya, karena kau mengenal tuanku, kau adalah adikku. Di masa depan, aku, Suai Guo, akan menjagamu. Oh ya, ada juga orang ini. Namanya Dahuang. Dahuang bilang dia sangat kuat. Suatu hari, dia bertarung dengan seseorang dan tubuhnya terbelah menjadi beberapa bagian. Setelah itu, penguasanya membantunya membangun kembali tubuhnya. Dahuang tidak buruk. Tentu saja, saya sering membantu tuanku bertarung. Hanya saja daging dan tulangku murah, jadi aku lebih pandai menerima pukulan. Suai Guo tidak mengatakan hal buruk tentang Dahuang, juga tidak mengatakan bahwa dia jauh lebih lemah dari Dahuang. Itu hanya kalimat yang terdengar sangat normal, tetapi membuat Yanli merasa bahwa Suai Guo jauh lebih kuat. Tidakkah kau dengar Suai Guo mengatakan bahwa Dahuang pernah membantu tuanku bertarung dan hancur berkeping-keping. Dia sering menolong tuanku dan orang lain, dan tetap baik-baik saja. Kakak Suai Guo, Kakak Dahuang, Tolong jaga aku di masa depan. Yanli langsung mengerti situasinya dan menempatkan Suai Guo di depan Dahuang. Saat ini, Mouji sudah berhenti di depan empat mayat yang dipaku di dinding. Matanya dipenuhi amarah karena dia tidak mengenali orang-orang ini. Dia juga tidak tahu mengapa orang-orang ini dipaku di sini karena kaki tangan Mouji. Dia membuka tangannya dan empat mayat jatuh ke tanah. Setelah itu, ia mengeluarkan beberapa pil dan memasukkannya ke mulut salah satu dari mereka. Di antara beberapa pil itu, hanya orang ini yang masih memiliki nafas. Dengan kekuatan dan sumber daya Mouji, selama jiwa dan tubuh jasmaninya tidak terpisah sepenuhnya, dia akan mampu menyelamatkannya. Kau benar-benar berani. Beberapa kultifator yang mengikuti Mouji keluar dari aula kenaikan melihat bahwa Mouji benar-benar berani menjatuhkan mayat-mayat ini. Mereka semua terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa saat menunjuk ke arah Mouji. Pada saat yang sama, mereka menyadari kenyataan yang kejam, Mouji jelas bukan seorang abadi yang baru naik ke surga. Bahkan seorang raja abadi akan kesulitan melepaskan mayat-mayat yang dipaku di luar tembok kota, apalagi seorang abadi yang baru saja naik tahta. Beberapa di antara mereka saling bertukar pandang dan bergegas berbalik untuk pergi. Namun, saat mereka berbalik, bila angin menerjang, mengiris para kultifator itu menjadi dua. Bahkan roh primordial mereka tidak berhasil melarikan diri. Kedua kultifator yang menjaga gerbang kota sudah terkejut ketika mereka melihat Mouji melepaskan mayat-mayat itu. Sekarang setelah mereka melihat Mouji secara terbuka membunuh orang-orang di luar kota abadi Dingpo, mereka langsung tahu bahwa masalah ini tidak sederhana. Sebuah alarm berbunyi nyaring dan banyak petani yang bergegas ke sana kemari buru-buru memberi jalan karena panik. Suhaiguo membuka dan menutup mulutnya dengan gembira. Ia tidak suka berkultifasi, tetapi ia suka membuat masalah. Sayangnya, ada kalanya ia tidak berani menyinggung tuannya, sehingga ia menahan amarahnya. Sepuluh napas kemudian, kultifator yang dikirimi pil oleh Mouji membuka matanya. Kultifasinya hanya pada tahap abadi emas tingkat lanjut, dan pil yang diberikan Mouji kepadanya adalah pil penyembuhan tingkat atas. Tak lama kemudian, ia bisa merasakan kekuatannya pulih. Terima kasih banyak atas bantuan senior. Kultifator itu berdiri dan mengepalkan tinjunya. Itu kamu, Kuyang. Seluruh tubuh kultifator ini berlumuran darah, dan tidak ada sehelai daging pun yang tersisa di wajahnya. Namun, saat dia membuka mulutnya, Mouji menyadari bahwa orang ini sebenarnya adalah Kuyang. Saat itu, dia dikejar oleh Nai He di dunia kultifasi, dan dia terjatuh ke dalam ngarai kehampaan. Di ngarai hampa itu, dia mengenal Kuyang. Ngomong-ngomong, Kuyang sebenarnya adalah seorang kultifator dari Zensing. Hanya saja sekte pedang absolutnya telah hancur dalam sungai sejarah yang panjang. Kuyang mengolah Saber Dao, dan dia adalah orang yang jujur. Saat itu, ketika Mouji pertama kali bertemu Kuyang, Kuyang membawa pedang sederhana di punggungnya, dan dia berdiri di sana dengan gagah seperti pohon pinus. Namun, ketika Mouji meninggalkan Half Dead Domain, dia tidak melihat Kuyang. Jika dia melihat Kuyang, dia pasti akan mengajak Kuyang pergi bersamanya. Dari segi karakter, Mouji merasa bahwa Kuyang jauh lebih baik daripada Bian Suangbi dan Muying Kiao. Dia tidak menyangka bahwa Kuyang juga telah meninggalkan Domain setengah abadi, dan masih menderita di sini. Kau Mouji. Kuyang juga menyadari bahwa orang di depannya adalah Mouji. Dia sangat mengagumi Mouji. Jika bukan karena Mouji, dia pasti masih terjebak di jurang hampa itu. Jika bukan karena Mouji, dia tidak akan bisa meninggalkan Domain setengah abadi. Jangan lihat bagaimana Mouji tidak langsung membawanya pergi. Mouji dengan paksa membuka susunan pemindahan dari sudut Yongying ke wilayah setengah abadi, dan menyelamatkan banyak orang. Terlebih lagi, dia sangat mengagumi karakter Mouji. Di tempat seperti Half Immortal Domain, hanya Mouji yang berani memberi pelajaran pada Meng Tianyu, dan berani mengabaikan daulor guangkuan dari Half Immortal Domain. Selain Mouji, siapa yang berani melakukannya? Seseorang tidak hanya harus memiliki harga diri, seseorang juga harus memiliki kekuasaan. Ini aku. Aku benar-benar tidak menyangka kita akan bertemu lagi sepagi ini di kota abadi Dingpo. Apa yang terjadi di sini? Dan siapakah orang-orang ini? Mereka juga terbunuh di sini karena aku. Mouji juga sangat senang. Dia tidak menyangka bahwa orang yang dia selamatkan dengan santai adalah kuyang. Kali ini, sebelum kuyang sempat menjawab, sebuah suara dingin terdengar, Mouji, kau benar-benar punya nyali. Kau benar-benar berani muncul di kota abadi Dingpo. Sua-sua-sua, lebih dari sepuluh sosok turun dari langit, mengelilingi Mouji. Mouji bahkan tidak mengedipkan mata saat dia melihat orang-orang di sekelilingnya. Di antara sepuluh orang ini, ada empat kaisar abadi. Satu berada di tahap kaisar abadi tingkat lanjut, satu berada di tahap kaisar abadi tingkat menengah, dan dua berada di tahap kaisar abadi tingkat awal. Sisanya adalah raja abadi atau pendeta abadi. Mouji tidak bisa berkata apa-apa. Dulu ketika dia berada di pulau laut miring, orang-orang yang mengelilinginya semuanya adalah kaisar dao. Tidak perlu membicarakan tentang pulau laut luar angkasa oblikwe. Bahkan di Cosmos Age, orang-orang yang mengelilinginya semuanya adalah kaisar abadi dan kaisar agung. Sekarang, dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kultifasinya bahkan berada di tahap kaisar abadi tingkat menengah. Namun, orang-orang di sekitarnya semakin melemah. Mouji, langit itu baik hati. Kami juga tidak ingin membunuhmu. Serahkan saja dirimu. Jangan biarkan kota abadi dingpo hancur. Orang yang berbicara adalah kaisar abadi tingkat lanjut dengan kultifasi tertinggi. Jelas, dia telah mendengar perbuatan Mouji dan tahu bahwa Mouji bukanlah orang biasa. Mouji tidak menatapnya. Sebaliknya, dia menoleh ke salah satu kaisar abadi tingkat menengah dan berkata, Jika aku tidak salah, kamu seharusnya menjadi ayah Chen Hu, kan? Kaisar abadi tingkat menengah ini tampak mirip dengan Chen Hu. Selain itu, aura teknik kultifasinya juga mirip. Mouji menduga bahwa orang ini adalah ayah Chen Hu. Kaisar abadi tingkat menengah ini mengepalkan tinjunya ke arah Mouji. Ia menganggup dan berkata, Benar sekali. Kaisar ini adalah Chen San. Saya dengar dari Chen Hu, Anda orang baik. Hanya saja kamu benar-benar. Chen San tidak melanjutkan bicaranya. Dia merasa tidak pantas mengatakan hal seperti itu di sini. Mouji bertanya dengan tenang, Chen Hu dan aku bisa dianggap sebagai kenalan. Karena kamu adalah ayah Chen Hu, izinkan aku bertanya sesuatu. Bagaimana kabar Ping Fanku sekarang? Pesan Mouji kepada Ping Fan masih belum mendapat balasan. Chen San ragu sejenak sebelum berkata, Ping Fan sedikit rusak. Namun, tempatnya masih ada. Ketika Mouji mendengar kata-kata ini, niat membunuh dalam hatinya melonjak. Dia tahu bahwa meskipun Chen San mengatakannya sederhana, dia yakin bahwa Ping Fan tidak sesederhana seperti terluka. Jika Ping Fan hancur, dia akan mengunjungi mereka semua. Ping Fan adalah warisannya. Siapapun yang menghancurkan warisannya harus membayar dengan nyawa mereka. Teman Dao Chen San, aku punya sesuatu untuk dikatakan. Terserah padamu apakah kau ingin mendengarkannya atau tidak. Saya pernah berinteraksi dengan Chen Hu sebelumnya. Karakter Chen Hu tidak buruk. Jadi, aku tidak pernah memperlakukan Chen Hu sebagai musuh. Sebelum Mouji sempat menyelesaikan ucapannya, Chen San langsung berkata, Kepala Sekte Mo, aku mengerti maksudmu. Setelah mengatakan ini, Chen San mengepalkan tinjunya ke arah semua orang dan berkata, Semua orang harus tahu orang macam apa aku, Chen San. Keberadaan putraku Chen Hu saat ini tidak diketahui. Kepala Sekte Mo memiliki hubungan baik dengan Chen Hu sebelumnya. Saya tidak bisa bergabung dengan yang lain untuk berurusan dengan Kepala Sekte Mo. Sebenarnya, Chen San merasa bahwa dia tidak mampu kehilangan begitu banyak orang untuk menghadapi Mouji, yang bahkan bukan seorang kaisar abadi. Selain itu, Chen Hu mengatakan bahwa Mouji bukanlah orang yang sederhana dan memiliki potensi. Tentu saja, Chen San juga tahu bahwa Mouji tidak memiliki masa depan. Namun, dia masih mengingat kata-kata putranya di dalam hatinya. Sebuah suara dingin berkata, Chen San, kamu juga tahu siapa yang memerintahkan ini? Sekte mana yang mendukung dunia abadi? Mouji paling tinggi adalah seorang penghormat. Penghormat abadi. Tidak masalah apakah anda ada di sini atau tidak. Tetapi jika anda mundur seperti ini, anda harus menanggung kemarahan atasan anda di masa mendatang. Haha, Chen San terkekeh, aku, Chen San, tidak perlu kau beritahu apa yang harus kulakukan. Setelah berkata demikian, sosok Chen San melesat dan dia langsung mundur ke area terluar dari pengepungan. Menyerang. Melihat Chen San telah mundur dan Mouji tampaknya tidak berniat menyerah, kaisar abadi tahap akhir itu meraung dan menjadi orang pertama yang mengeluarkan harta ajaibnya. Ku yang ingin membantu, tetapi kultivasinya bahkan tidak dapat dianggap sebagai semut di sini. Tidak perlu bicara soal menyerang. Aura kuat ini saja sudah membuatnya kesulitan bernapas. Mouji bahkan tidak bergerak. Di bawah kekuasaannya, aura pengindasan itu menghilang tanpa jejak. Ia bertindak seolah-olah tidak melihat harta karun ajaib para kaisar abadi itu saat ia berdiri di posisi semula dan meninju sebanyak lima kali. 865 Peng-peng-peng-peng. Kabut darah meledak di bawah tinjunya. Jika Mouji mengeluarkan empat pukulan terhadap ketiga kaisar abadi itu, maka dia hanya mengeluarkan satu pukulan terhadap sisanya. Terlebih lagi, serangan mereka bahkan tidak mampu menembus wilayah Mouji. Setelah lima pukulan, tiga kaisar abadi, lima pendeta abadi, dan enam raja abadi semuanya mati. Satu-satunya lawan yang Mouji gunakan dua pukulan adalah kaisar abadi tahap akhir. Di bawah domain pusaran air Mouji yang kuat, bahkan kaisar abadi tahap akhir itu hanya dapat berjuang sebentar, yang memungkinkan Mouji untuk menggunakan satu pukulan lagi. Dalam satu kali pertukaran, lima pukulan menewaskan lebih dari sepuluh ahli. Tidak perlu membicarakan metode sekuat itu. Beberapa orang bahkan dapat mengatakan bahwa Mouji bahkan tidak ingin menggunakan kekuatan ekstra untuk membunuh para ahli ini. Lima pukulan, tidak lebih, tidak kurang. Para kultifator di sekitarnya bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Satu-satunya orang yang dapat mereka pikirkan adalah kaisar dao langit tertinggi Zichang Luo. Mungkin hanya Zichang Luo yang memiliki kekuatan seperti itu. Ketika mereka memikirkan Zichang Luo, beberapa orang sudah tahu siapa Mouji. Orang yang mengajukan perintah pencarian Mouji adalah langit tertinggi. Sekarang setelah Mouji begitu kuat, langit tertinggi juga mengajukan perintah untuk Mouji. Banyak orang memiliki firasat bahwa dunia abadi akan mengalami perubahan yang mengguncang dunia. Perubahan ini akan berarti kematian Mouji atau berakhirnya pemerintahan kaisar dao langit tinggi Zichang Luo. Chen San menatap kosong saat para ahli berubah menjadi kabut darah oleh tinju Mouji. Dia menyaksikan Mouji menyapu lebih dari 10 cincin penyimpanan. Dia terdiam untuk waktu yang lama. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa Mouji tidak memintanya mundur karena dia takut. Sebaliknya, Mouji ingin memberi Chen Hu sedikit muka. Orang lain mungkin berpikir bahwa hanya Zichang Luo yang memiliki teknik sekuat Mouji, namun hanya dia yang tahu bahwa bahkan Zichang Luo tidak memiliki teknik seperti itu. Ini karena dia pernah melihat Zichang Luo sekali, dan Zichang Luo tidak sekuat ini. Setelah beberapa saat, Chen San mengepalkan tangannya dengan hormat ke arah Mouji, Terima kasih banyak, Kepala Sektemo, karena telah menyelamatkan nyawaku. Kalau tidak, Chen San pasti sudah lama meninggal. Mouji mengangguk, Chen Hu bukanlah orang yang jahat dan aku bisa melihat bahwa kamu adalah orang yang baik. Mengapa kamu mempertaruhkan nyawamu demi surga dan membunuh orang yang tidak bersalah? Chen San menghela nafas dan berkata, Kepala Sektemo, karena aku ingin memohon kepada langit yang maha tinggi untuk menemukan putraku, Chen Hu, aku tidak punya pilihan selain melawan hati nuraniku dan melakukan sesuatu yang tidak ingin aku lakukan. Selagi Chen San bicara, Mouji memadatkan tangan unsur abadinya dan meraihnya. Barisan pertahanan di luar kota abadi Dingpo mengeluarkan suara retakan. Di bawah suara retakan itu, kota abadi Dingpo tampak telah terkelupas satu lapisan, menjadi lebih jelas. Banyak orang merasa rileks tanpa alasan. Chen San berada di tahap kaisar abadi menengah, jadi dia tentu tahu bahwa Mouji baru saja menghancurkan satu lapisan susunan pertahanan. Sejujurnya, meskipun penjaga kota abadi Dingpo Wanmi telah berpartisipasi dalam serangan terhadap Ping Fan, Mouji yakin bahwa kota abadi Dingpo tidak bersalah. Jika Mouji ingin membunuh semua orang di kota abadi Dingpo, dia merasa itu agak terlalu kejam. Banyak kultifator berpengetahuan melihat tindakan Mouji, dan hati mereka gemetar ketakutan. Kebanyakan dari mereka sangat khawatir kalau Mouji benar-benar akan menghancurkan kota abadi Dingpo. Tidak ada seorang pun yang berani melarikan diri. Melarikan diri di hadapan ahli seperti Mouji sama saja dengan mencari kematian. Kepala Sektemo, orang-orang yang berpartisipasi dalam penyerangan terhadap Ping Fan adalah penjaga kota abadi Dingpo Wanmi dan sebagian orang dari tanah penjaganya. Baru saja, saudaramu membunuh Wanmi, jadi saya ingin meminta belas kasihan saudaramu. Jangan hancurkan kota abadi Dingpo. Chen San sangat khawatir, dia tahu bahwa Mouji dapat membunuhnya dengan satu pukulan. Namun, dia tetap nekat dan mencoba membujuk Mouji. Masih banyak anak buahnya di dalam kota abadi Dingpo. Mouji bahkan tidak bermaksud menghancurkan kota abadi Dingpo, dia bukan Kaisar Agung Lunkai. Kini setelah dia mendengar Chen San mengatakan bahwa penjaga istana kota abadi Dingpo, Wanmi, telah ikut serta dalam penyerangan terhadap Ping Fan, dia pun segera mengeluarkan banyak bendera formasi, mengunci seluruh wilayah penjaga istana. Mouji mengepalkan tinjunya ke arah para kultifator yang menyaksikan dan berkata, semua teman abadi, aku yakin semua orang tahu siapa aku. Saat itu, aku dikelilingi oleh beberapa sekte besar, dan dikejar oleh beberapa Kaisar Agung. Jika bukan karena keberuntunganku, aku, Mouji, tidak akan ada lagi di dunia ini. Aku tidak perlu mengatakan alasan mengapa mereka mengejarku. Semua orang harus tahu bahwa itu karena keserakahan. Suasana menjadi sunyi. Siapa yang berani bersuara saat seorang ahli seperti Mouji berbicara? Merasakan ketakutan dan kekhawatiran semua orang terhadapnya, Mouji melanjutkan, aku, Mouji, bukanlah orang bodoh itu, Lunkai. Aku tidak akan melampiaskan amarahku kepada semua orang tanpa alasan. Sekte saya adalah sekolah abadi Ping Fan. Di sekte saya, bahkan manusia biasa pun punya hak mereka sendiri. Tidak ada manusia abadi yang bisa membunuh manusia, jadi bagaimana saya bisa bertindak melawan orang-orang di kota abadi Ding Po. Hari ini, saya ada di sini untuk memberitahu semua orang tentang wajah buruk orang-orang tertentu. Adapun susunan pertahanan yang baru saja aku hancurkan, itu bukanlah susunan pertahanan yang sebenarnya. Itu adalah susunan guci abadi yang khusus digunakan untuk mengunci orang. Dulu, susunan guci abadi yang agung ini dipasang untukku. Ia tidak berhasil menangkapku, tetapi kupikir susunan guci abadi yang agung ini tidak akan ada lagi. Alasan mengapa aku menghancurkan susunan guci abadi yang agung ini bukan untukku, tetapi untuk semua orang. Memang, ketika mereka mendengar bahwa Mouji bukanlah orang yang menghancurkan barisan pertahanan kota abadi Ding Po, hampir semua orang menjadi tenang. Jangan hanya melihat bagaimana reputasi Mouji tidak baik karena propaganda sekte dan langit yang sangat tinggi. Kenyataannya, tidak banyak orang bodoh di antara mereka yang bisa berkultivasi ke tahap surgawi abadi. Siapa yang akan menganggap serius perjuangan semacam ini? Bertahun-tahun yang lalu, bukankah Rasnaga mengatakan bahwa Mouji membunuh Rasnaga di Lautan Parit Barat? Pada akhirnya, dia bukan hanya bukan pembunuh, dia adalah penyelamat Rasnaga. Akhirnya, para pengikut sisara Rasnaga yang keluar untuk mengklarifikasi berbagai hal. Klarifikasi ini lebih meyakinkan daripada penjelasan lainnya. Dengan presiden seperti itu, siapakah yang akan percaya fitnah seperti itu di masa mendatang? Kepala sekte Mo, kami percaya padamu, seseorang di antara kerumunan berteriak. Dibandingkan dengan langit yang sangat tinggi, lebih banyak orang yang bersedia mempercayai Mouji. Pendirian pingfan oleh Mouji adalah sesuatu yang semua orang dapat lihat sendiri. Di dunia abadi, di mana semua orang setara. Hanya ada satu tempat, pingfan. Sekte Buddha meneriakan slogan mereka, semua makhluk hidup adalah sama. Kenyataannya, setiap hari terjadi pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya di domain Buddha. Tidak hanya itu, semua orang tahu bahwa Guang Singh dari Sekte Kun Buddha Agung telah secara pribadi berpartisipasi dalam pembunuhan Mouji. Mouji melembutkan nada bicaranya dan berkata dengan suara yang lebih jelas, aku harus segera kembali ke pingfan. Aku masih harus memberitahu semua orang tentang apa yang telah dilakukan Zee Chang Luo dari surga tinggi. Ini karena aku datang dari kosmos surga. Belum lama ini, aku masih berada di kosmos surga. Ketika mereka mendengar bahwa Mouji datang dari kosmos heavens beyond belum lama ini, semua orang terdiam. Dulu, tidak banyak orang yang tahu tentang heavens beyond kosmos. Namun kini, hampir semua orang mengetahuinya. Alasannya adalah karena langit yang maha tinggi mengumumkan bahwa lebih dari seratus ras asing dari kosmos surga luar telah bergabung untuk menghadapi ras manusia di dunia abadi. Hampir semua ras manusia di alam semesta surga telah terbunuh. Penguasa dao surga tertinggi, Zee Chang Luo, berjuang sekuat tenaga untuk memastikan bahwa sebagian ras manusia di dunia abadi melarikan diri kembali ke surga tertinggi. Mouji baru saja kembali ke dunia abadi. Dia masih tidak tahu bahwa Zee Chang Luo sedang memutarbalikkan kebenaran di dunia abadi. Nada suaranya masih tenang, teman-teman abadi, langit yang sangat tinggi mewakili wajah dunia abadi. Secara logis, kita harus melindungi ras manusia di dunia abadi. Pada kenyataannya, ras manusia dapat dibunuh oleh ras manapun di kosmos age. Di seluruh heavens beyond kosmos, tidak ada martabat yang bisa dibicarakan. Apakah semua orang tahu apa yang dilakukan Zee Chang Luo? Dia bersembunyi di sarang lamanya dan tidak berani keluar. Tidak perlu bicara soal mencari keadilan bagi para manusia abadi di kosmos age. Dia bahkan tidak berani melangkah keluar dan mengucapkan sepatah katapun. Setelah itu, ketika aku tiba di kosmos age, aku melihat Tuan Muda Ras Dewa membunuh para kultifator ras manusia dengan santai. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak bertindak. Aku telah membunuh Tuan Muda Ras Dewa itu, dan pada saat yang sama, aku juga telah membunuh beberapa kaisar abadi ras dewa yang mengelilingiku. Mendengar kata-kata Mouji, gelombang dukungan terdengar dari luar. Mouji meninggikan suaranya, tapi apa yang dilakukan Zee Chang Luo? Dia benar-benar mencoba untuk mengambil hati ras dewa dan ingin bergabung dengan ras dewa untuk menangkapku. Namun, ras dewa sudah lama ingin menduduki satu-satunya kota abadi milik ras manusia di alam semesta surga. Mereka bahkan tidak peduli dengan upaya Zee Chang Luo untuk mengjilat mereka. Mereka langsung mengepung kota abadi milik ras manusia dan ingin memusnahkan seluruh ras manusia. Saya tidak tahu bagaimana orang seperti Zee Chang Luo bisa menjadi penguasa daudari langit tertinggi dan bahkan menguasai seluruh dunia abadi. Saya hanya ingin mengatakan satu hal, orang ini tidak layak. Ketika ras dewa mengepung kota abadi ras manusia, ketika semua kultifator ras manusia bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka, tahukah kalian apa yang telah dia lakukan? Mouji berteriak dengan kasar, Zee Chang Luo tidak bertarung bersama para kultifator ras manusia. Dia malah menyelinap keluar dari kota abadi ras manusia. Itu belum semuanya. Dia bahkan meninggalkan jutaan kultifator ras manusia untuk melindungi hidupnya. Dia hanya membawa puluhan orang bersamanya untuk melarikan diri. Setelah melarikan diri, dia menyegel jalur antara langit tertinggi dan kosmos langit tertinggi. Tidak seorang pun dari ras manusia akan dapat kembali ke dunia abadi melalui lorong melalui langit yang sangat tinggi. Inilah yang dilakukan Zee Chang Luo. Mendengar perkataan Mouji, orang banyak menjadi gelisah. Banyak pembudidaya ras manusia yang pergi ke Heavens Beyond Kosmos memiliki teman dan kerabat di sini. Zee Chang Luo memberitahu mereka bahwa dia berjuang mempertaruhkan nyawanya demi ras manusia. Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Ini hanyalah bentuk ironi. Kepala Sekte Mo, bagaimana kau tahu? Tanya seseorang di antara kerumunan. Mouji mengambil bola kristal dan berkata, dulu, Zee Chang Luo meninggalkan banyak kaisar abadi. Namun, ras dewa hanya membunuh tiga dari mereka. Ketiganya adalah permaisuri abadi Sekte Air Terjun Abadi Wenlan, penguasa Dao Void King Dao Jieying, dan kepala Sekte Dao Jiwa berputar Luziting. Ketiganya bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Ditambah dengan keputusan ras dewa untuk meninggalkan sebagian ras manusia sebagai korban berdarah, mereka bertiga berhasil melarikan diri dari kota abadi. Saya sangat bersyukur ada seorang kultifator ras manusia yang merekam pertempuran itu. Itu membuat kami dapat mengingat momen ini selamanya. Dengan itu, Mouji mengaktifkan bola kristal. Adegan tragis pertempuran itu muncul di udara. Memang, itu adalah adegan Luziting, permaisuri abadi Wenlan dan Jieying memimpin banyak pembudidaya ras manusia dalam pertempuran yang putus asa. Para pembudidaya ras manusia terus-menerus terbunuh. Jutaan orang terbunuh di depan mata semua orang. Zee Chang Luo tidak terlihat di tempat kejadian. Dia juga tidak melihat satupun orang yang berhasil melarikan diri. Bunuh Zee Chang Luo. Orang yang tidak tahu malu. Munafik, mari kita berjuang menuju surga yang maha tinggi. Suara-suara marah di antara kerumunan itu semakin keras. Akhirnya, mereka bersatu dalam satu suara, berjuanglah menuju surga tertinggi dan bunuh si Munafik Zee Chang Luo. 866. Teman-teman abadi, aku pasti akan menyerang langit yang maha tinggi. Sebelum itu, saya ingin kembali ke Ping Fan saya. Tidak peduli siapapun orangnya, mereka harus membayar harga atas pembunuhan orang-orang tak bersalah di Ping Fanku. Mo Wu Ji tidak melanjutkan bicaranya. Mengenai ras dewa yang telah dimusnahkan olehnya dan ras manusia sebagai kekuatan dominan di Cosmos Edge, dia tidak membicarakannya. Kepala Sekte Mo, Ping Fan telah dipimpin oleh langit tertinggi dan tiga sekte besar untuk mengepung dan menyerang Ping Fan. Saat ini, tidak seorang pun diizinkan memasuki seluruh wilayah itu. Seseorang di antara kerumunan melaporkan tentang situasi terkini Ping Fan. Kenyataannya, orang-orang di sini tidak begitu jelas tentang situasinya, kebanyakan itu hanya rumor. Kepala Sekte Mo, kami bersedia mengikutimu ke Ping Fan untuk membantu. Mo Wu Ji mengepalkan tangannya dan berkata, ada orang-orang dari kota abadi Ding Po yang berpartisipasi dalam penyerangan terhadap Ping Fan milikku. Aku harap semua orang dapat memberitahu kami nama-nama orang tersebut. Aku tahu, Ma Kang Suan, Di Yi, dan Murid Wan Mi. Dalam waktu singkat, jumlah orang yang disebutkan mencapai ratusan. Kehendak spiritual Mo Wu Ji memindai seluruh wilayah istana. Hanya ada beberapa ratus orang. Dia khawatir akan keselamatan Ping Fan. Dia langsung membuat jejak telapak tangan yang besar dan seluruh istana hancur berkeping-keping. Sahabat abadi Chen San, kota abadi Ding Po tidak memiliki seorang penjaga istana sekarang. Saya harap sahabat abadi Chen San dapat mengambil alih kota abadi Ding Po untuk sementara, kata Mo Wu Ji sebelum pergi. Chen San berkata dengan serius, Kepala Sekte Mo, saya secara alami bersedia melakukan ini. Namun, aku ingin mengikuti Kepala Sekte Mo ke Ping Fan. Aku, Chen San, tidak terlalu kuat, tetapi aku mungkin bisa membantu. Kami juga bersedia mengikuti Kepala Sekte Mo untuk membunuh orang-orang tak tahu malu dari langit yang sangat tinggi itu, teriak seseorang di antara kerumunan. Mo Wu Ji hanya bisa berkata, aku akan kembali untuk menangani masalah pengepungan Ping Fan. Ketika aku selesai dengan Ping Fan dan menuju ke surga yang maha tinggi, aku mengundang semua orang untuk mengikutiku. Baiklah, kalau begitu, aku akan tinggal di sini dan menata kembali kota abadi Ding Po. Di masa depan, aku akan mengikuti Kepala Sekte Mo ke surga tertinggi, kata Chen San Lugas. Dia tahu bahwa Mo Wu Ji tidak sedang membual. Dengan kekuatan Mo Wu Ji, tidak peduli berapa banyak orang yang mengepung Ping Fan, itu tidak akan cukup baginya untuk membunuh. Saudaraku, apa yang terjadi antara kamu dan teman-temanmu? Mo Wu Ji bertanya pada Kuyang. Kuyang mengepalkan tinjunya ke arah Mo Wu Ji, kami semua berasal dari wilayah setengah abadi. Sebelumnya, kami membela saudaramu di restoran dan kami ditangkap oleh anak buah istana. Wan Mi secara pribadi memaku kami ke tembok kota. Kalau saja Wan Mi tidak ingin menyiksaku, aku sudah mati sejak lama. Ketiganya adalah malapetaka yang tidak pantas. Saya yang terlibat. Huh. Seperti yang dikatakan Kuyang, dari keempat orang itu, hanya dia yang masih hidup. Daripada menyebut tiga mayat lainnya, akan lebih tepat jika menyebut mereka kayu bakar kering. Tulang, daging, dan darah mereka telah berubah menjadi ketiadaan. Mo Wu Ji hanya bisa mendesah dalam hatinya saat melihat ketiga tubuh itu dihancurkan. Dia tidak mengenal orang-orang ini. Orang-orang ini semua telah melarikan diri dengan selamat karena dia dan akhirnya datang ke dunia abadi. Siapa sangka dia akan dibunuh oleh Wan Mi karena satu kalimat di dunia abadi. Kalau dia tahu hal ini akan terjadi, dia tidak akan membiarkan Wan Mi mati begitu saja. Saudaraku, apakah kamu bersedia kembali ke Ping Fan bersamaku? Mo Wu Ji mengundang Kuyang. Dia menduga bahwa dengan kepribadian Kuyang yang sombong, dia tidak akan mengikutinya. Memang benar, Kuyang berkata, aku tahu bahwa jalanku akan lebih mulus jika aku pergi ke Ping Fan. Hanya saja aku bersumpah bahwa suatu hari nanti, aku akan membangun kembali sekte pedang absolut di dunia abadi. Jadi, saya tidak akan mengikuti saudaramu. Kalau begitu, saudaraku, tolong jaga diri baik-baik. Selain itu, saya harap saudaraku dapat membantu saya menguburkan teman-teman ini. Mo Wu Ji mengepalkan tinjunya ke arah Kuyang. Setelah itu, ia membungkuk tiga kali ke arah tiga mayat lainnya yang telah berubah menjadi kayu bakar kering. Kemudian, ia mengeluarkan mobil terbangnya dan pergi bersama Suai Guo, Dahuang, dan Mo King Che. Dia tidak memberikan cincin penyimpanan kepada Kuyang di depannya. Dia hanya meninggalkan cincin penyimpanan di jariku yang sebelum dia pergi. Ketika Kuyang sadar kembali, dia secara alami akan menyadarinya. Ayo, kita pergi ke Ping Fan. Di masa depan, setelah Ping Fan diselamatkan, aku ingin menjadi orang pertama yang mengikuti kepala sekte Mo ke surga tertinggi. Saat Mo Wu Ji pergi, seseorang berdiri dan berteriak. Benar, kita juga harus menyebarkan kata-kata kepala sekte Mo dan tindakan tak tahu malu dari surga tertinggi ke seluruh wilayah abadi. Biarkan semua orang membuka mata mereka dan melihat orang macam apa surga tertinggi itu. Wilayah di mana sekolah abadi Ping Fan berada memang disegel dan orang-orang yang menyegel tempat ini adalah lima kaisar agung. Yi Ming Hu dari Jalur Pedang Agung, Lei Guyun dari sekte Petir, dan Jin Yu Seng dari sekolah abadi Samudera Luas. Ada juga dua kaisar agung dari langit tertinggi. Yang satu adalah bawahan paling setia kaisar Dao Zi Chang Luo, Ping Li Sang, dan yang satunya lagi adalah Jin Yu dari Klan Jin. Sekolah abadi Ping Fan dibangun di pinggiran Laut Glade Ekstrim dan sebagiannya dibangun di atas Laut Glade Ekstrim. Di bawah serangan begitu banyak ahli, ladang ramuan abadi dan kota abadi Ping Fan telah lama hancur. Manusia biasa dan abadi menderita banyak korban. Hampir kurang dari satu dari sepuluh yang selamat. Meski begitu, sekolah abadi Ping Fan tidak hancur sepenuhnya. Konon, ketika langit tertinggi menyerang Ping Fan untuk pertama kalinya, seorang ahli melewati Ping Fan. Ahli ini mengusir para ahli dari langit tertinggi. Setelah ahli ini mengusir para ahli dari surga tertinggi, dia tidak tinggal lama di Ping Fan. Hanya saja sebelum ahli ini pergi, dia meninggalkan susunan pertahanan yang jauh melampaui susunan abadi kelas 9. Susunan ini adalah sesuatu yang bahkan kaisar agung dari langit yang sangat tinggi tidak akan mampu menghancurkannya. Akan tetapi, sekuat apapun barisan pertahanan itu, suatu hari nanti ia akan hancur. Setelah diserang oleh begitu banyak ahli selama bertahun-tahun, susunan pertahanan Ping Fan telah dipadatkan hingga titik ekstrim. Seseorang dapat membayangkan bahwa setelah jangka waktu tertentu, susunan pertahanan ini akan hancur oleh seekor semut yang menggigit seekor gajah. Mouji berdiri di pinggiran terluar Ping Fan. Seperti yang didengarnya, Ping Fan sepenuhnya tertutup. Di bagian luar segel tersebut, terdapat pemberitahuan yang jelas, sekolah abadi Ping Fan adalah sekolah yang memalukan dan telah mengganggu ketertiban dunia abadi. Kepala sekte Mouji menindas yang lemah, arogan, dan lalim. Langit Yang Maha Tinggi telah memerintahkan untuk menghancurkan sekolah abadi Ping Fan, tidak menyisakan makhluk hidup apapun. Di bawah pemberitahuan ini, ada juga jejak token sekte dari berbagai sekte besar. Yang paling menonjol adalah Jalan Pedang Agung, Sekte Petir, Sekolah Abadi Lautan Luas, Gunung Fata Morgana, Sekolah Pedang Alam Semesta Abadi, dan lain-lain. Sedangkan untuk Jalan Abadi Cermin Kosong, dianggap sebagai sekte yang sangat kecil. Yang membuat Mouji bingung adalah dia tidak melihat aliansi abadi Dao Pil. Tidak apa-apa jika dia tidak melihat aliansi abadi Pil Dao, tapi dia bahkan tidak melihat Istana Kaisar bebas Lunkai. Jika bicara secara logika, Lunkai seharusnya menjadi orang yang paling ingin membunuhnya. Mata spiritual Mouji masih bisa melihat dengan jelas bahwa pinggiran Ping Fan telah berubah menjadi reruntuhan. Chen San berkata bahwa Ping Fan sedikit rusak. Namun, di mata Mouji, Ping Fan tidak hanya sedikit rusak. Sebaliknya, ia telah terkompresi ke dalam Laut Glade Ekstrim. Mouji juga tahu bahwa seseorang telah menambahkan susunan pertahanan tingkat atas di dalam Ping Fan. Susunan pertahanan ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dipasang olehnya. Dia hanya bisa samar-samar merasakan bahwa susunan pertahanan ini mirip dengan susunan penyegel abadi milik Aula Dewa. Mouji menatap para kultifator yang masih menyerang dan dia menarik nafas dalam-dalam. Dulu ketika dia berhadapan dengan ras Dewa, dia bahkan tidak punya niat membunuh sebesar ini. Bahkan Suai Guo dan Dahuang, yang berdiri di belakang Mouji, dapat dengan jelas merasakan niat membunuh Mouji. Mouji membuka tangannya dan Halbert berbobot setengah bulan muncul di tangannya. Dia tidak tahu sudah berapa lama sejak terakhir kali dia menggunakan Half Moon Weighted Halbert. Pada saat ini, dia perlu menggunakan Half Moon Weighted Halbert untuk mengekspresikan kemarahan dan niat membunuhnya. Ledakan. Half Moon Weighted Halbert berubah menjadi busur. Saat cahaya Halbert menyala, ia mengenai inti susunan segel. Segel dari lima kaisar agung berubah menjadi debu oleh serangan Halbert ini. Siapa yang berani menyentuh segel di sini? Seorang kaisar abadi tahap awal meraum marah. Sebelum sosoknya muncul, serangan yang mengguncang bumi telah mengunci Mouji. Mouji bahkan tidak menghentikan langkahnya. Dia hanya melangkah setengah langkah ke depan dan cahaya yang menguncinya pun menghilang. Setelah itu, dia mengayunkan Half Moon Weighted Halbert di tangannya. Kaisar abadi tahap awal ini bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berbicara sebelum dia diiris menjadi dua oleh Half Moon Weighted Halbert. Roh primordialnya menghilang. Setidaknya ada beberapa ribu orang yang mengelilingi sekolah abadi Pinkfan. Terlebih lagi, yang terlemah di antara mereka berada di tahap abadi luo agung. Ada pun para ahli di atas tahap kaisar abadi, Mouji melihat tujuh belas orang. Di antara mereka, ada empat kaisar agung. Setelah Mouji membunuh kaisar abadi tahap awal dengan satu serangan tombak, orang-orang yang menyerang Pinkfan bereaksi. Mereka menghentikan sementara serangan mereka pada susunan pertahanan Pinkfan sambil menatap Mouji dengan waspada. Kaisar ini adalah Pink Lisang dari surga tertinggi. Siapakah kamu? Mengapa kamu ingin menyentuh segel surga tertinggi milikku? Apakah kamu ingin menjadi musuh seluruh dunia abadi? Sebuah suara dingin terdengar. Mouji tidak menjawab. Half Moon Weighted Halbert miliknya menyapu miliaran cahaya halbert. Cahaya halbert itu berubah menjadi padang pasir yang luas. Sementara gurun masih dalam proses terbentuk, tiga sungai berliku berwarna perak mengalir turun dari langit. Sungai berliku itu luas dan megah. Sungai itu dipenuhi dengan niat membunuh yang tajam. Setelah lautan kesadaran Mouji tumbuh lebih kuat, seni suci sungai berliku miliknya pun disempurnakan. Jika bukan karena Mouji tidak ingin ada yang melarikan diri, dia pasti sudah mencurahkan lima sungai berliku. Orang ini adalah Mouji. Semuanya, serang bersama-sama. Lei Guyun berteriak dengan keras. Ketika dia melihat Mouji, hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Mouji ingin membunuhnya, Lei Guyun. Begitu pula, dia ingin membunuh Mouji. Jadi, saat dia melihat Mouji, dia menerkam ke arah Mouji. Orang pertama yang menanggapi Lei Guyun adalah Jin Yuseng dari sekolah abadi lautan luas. Ketika Jin Yu melihat Mouji, dia pun bergegas menghampiri dengan cemas. Dia mengikuti di belakang Lei Guyun dan Jin Yuseng. Dia lebih jelas daripada siapapun tentang betapa mengerikannya Mouji. Namun, dia harus merebut harta karun Mouji. Hanya dia yang tahu berapa banyak harta karun yang dimiliki Mouji. Hah! Hah! Of! Kabut darah meledak. Di bawah cahaya tombak, hanya kaisar abadi dan beberapa pendeta abadi puncak yang bisa menghindarinya. Sedangkan untuk para kultifator yang lebih lemah, tidak ada satupun dari mereka yang selamat. Ledakan! 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 Tiga sungai berliku runtuh. Banyak kaisar abadi di bawah sungai berliku langsung berubah menjadi ampas. Mouji bahkan tidak peduli dengan para kultifator yang dengan mudah dibunuhnya. Dia menyerang Lei Guyun dan menyerang dengan jarinya. Dia tidak akan membiarkan satu orang pun hidup, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Langit dan bumi berubah warna di bawah jari ini. Langit juga tampak bergetar di bawah jari ini. 867. Seluruh dunia berada di bawah kendali jari ini, dan jari ini mengendalikan dunia manusia di dunia ini. Pada saat ini, hukum asli hancur dan spiritualitas dao terbentuk kembali. Jari ini ingin mengubah langit dan bumi di dunia manusia. Jari ini ingin mengendalikan semua kehidupan, kematian, dan reinkarnasi di dunia manusia. Ledakan. Yang paling, palu petir Lei Guyun telah dikeluarkan. Palu itu berubah menjadi bola petir raksasa yang mendarat di depan jari ini. Jika bukan karena jari ini, di bawah palu ini, yang ada hanya dunia dan hukum miliknya, milik Lei Guyun. Dia bahkan bisa melihat Mouji berubah menjadi abu di bawah palu ini. Sayangnya, di bawah jari Mouji, langit dan bumi berubah menjadi dunia manusia. Semua hukum dikendalikan oleh jari ini, tidak ada lagi hubungannya dengan palu petirnya. Hukum bola petir milik palu petir hancur berkeping-keping. Bola petir itu meledak, dan busur petir berubah menjadi langit yang penuh retakan. Hah! Sebuah lubang berdarah muncul di dahi Lei Guyun. Pada saat ini, roh primordialnya layu dan energi kehidupannya menghilang dengan cepat. Sangat kuat, mata Lei Guyun mulai meredup. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menghalangi jari Mouji, jadi dia hanya bisa mati. Matanya masih dipenuhi penyesalan dan keinginan. Dia tahu bahwa sekte petir sudah tamat. Dengan kultivasi kaisar agungnya, dia bahkan tidak bisa menghalangi jari Mouji. Akan aneh jika sekte petir masih bisa bertahan. Pada saat sebelum ia meninggal, ia memahami sebuah prinsip. Tidak peduli seberapa kuatnya suatu sekte, ia tidak dapat dibutakan oleh keserakahan. Kalau bukan karena usaha kijunyi dari sekte petir untuk mendapatkan lampu budak kun agung, dan bahkan membunuh Yuan Yi karenanya, bagaimana mungkin banyak hal bisa terjadi. Dia juga salah. Ketika Mouji menghancurkan sekte pedang agung, dia seharusnya meminta sekte petir untuk menghentikannya. Pikirannya menjadi sunyi, berubah menjadi kegelapan tak berbatas. Tidak seorang pun akan tahu apa keinginan Lei Guyun, sebelum ia meninggal. Jika Lei Guyun adalah orang pertama yang bertindak, dia masih memiliki kesempatan untuk menyerang Mouji dengan palu petirnya. Namun, Jin Yu Seng bahkan tidak memiliki kesempatan. Dia bahkan tidak mengeluarkan harta karun ajaibnya. Jari dunia manusia itu langsung meledakan Jin Yu Seng menjadi kabut darah. Mungkin dia adalah kaisar agung yang paling tertekan di seluruh dunia abadi. Ini karena dia tidak pernah menyangka bahwa Lei Guyun tidak akan mampu menghalangi jari Mouji. Dia bahkan tidak punya kesempatan. Karena Jin Yu adalah orang terakhir yang tiba, ditambah lagi fakta bahwa dia sudah bersiap menghadapi Mouji, saat Lei Guyun terbunuh, hatinya pun hancur. Mouji jauh lebih kuat dari yang dia duga. Setelah Lei Guyun terbunuh dengan satu jari, dia tahu bahwa Mouji bukan lagi seseorang yang bisa disentuh oleh klan Jin-nya. Dia mundur dengan panik. Untungnya, masih ada Jin Yu Seng di depannya. Setelah Jin Yu Seng diledakkan menjadi kabut darah oleh sisa kekuatan jarinya, Jin Yu telah mengeluarkan drum besar, dan sosoknya telah melarikan diri ratusan kaki jauhnya. Sosoknya tidak melambat sama sekali saat ia terus meningkatkan kecepatannya. Meski begitu, ia terus berteriak, Kepala Sektemo, klan Jin Ku bersedia memberi kompensasi atas masalah ini. Jika kau membunuhku, kau akan menjadi musuh bebuyutan klan Jin Ku. Boom! Tingkat pertama dari tujuh jari dunia, dunia manusia, akhirnya mendarat di genderang besar milik Jin Yu. Dong! Kaca! Gendang besar milik Jin Yu mengeluarkan suara yang memekakkan telinga, lalu hancur berkeping-keping. Jin Yu dapat merasakan bahwa dunia manusia di dalam jari ini akhirnya berakhir. Ia menghela nafas lega saat mengeluarkan sebuah jimat. Sebelum dia bisa menggunakan jimat itu untuk melarikan diri, dia merasakan seluruh langit dan bumi terbalik. Di langit dan bumi yang terbalik ini, dia bahkan tidak bisa dianggap sebagai seekor semut. Di dalam langit dan bumi yang terbalik ini, dia melihat sebuah dunia. Dunia ini diciptakan oleh jari ini, dan di bawah dunia ini, semua makhluk hidup di dunia ini hancur. Dia, Jin Yu, sangat tidak beruntung menjadi anggota dunia ini. Jari ini ternyata memiliki dunia pembantaian kedua, sangat kuat, Jin Yu bergumam pada dirinya sendiri saat dia tercabik-cabik oleh dunia pembantaian kedua dari jari tujuh dunia. Namun, dunia pembantaian kedua tidak berakhir di sana. Setelah membunuh Jin Yu, niat membunuh yang mengerikan menyapu keluar seperti gelombang pedang yang melonjak. Semua pembudidaya yang ada di depan gelombang ini terkoyak, tidak ada satupun yang selamat. Itu hanya sebuah jari. Setelah satu jari, seluruh langit dan bumi menjadi sunyi. Jika ada pergerakan, itu adalah gurun besar Mowuji. Di bawah cahaya tombak Grand Desert, semua orang telah berubah menjadi ketiadaan. Satu-satunya kaisar agung yang tersisa, Ping Li Sang, menatap kosong ke arah Mowuji. Dia belum pernah melihat seorang ahli seperti Mowuji sebelumnya. Dia bukan orang yang tidak berpengalaman, dia, Ping Li Sang, telah tinggal di alam semesta surga untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Ahli macam apa yang belum pernah dia lihat? Namun, dia belum pernah melihat ahli seperti Mowuji. Dia yakin bahwa Zichang Luo tidak sehebat Mowuji. Bukan saja dia tidak sehebat Mowuji, perbedaan di antara mereka tidak hanya satu atau dua poin. Bahkan bisa dikatakan sebagai perbedaan antara langit dan bumi. Kepala Sekte Mo, mungkin ada kesalahpahaman di sini. Seharusnya lelaki tua itu, Jin Yu, yang telah memancing kemarahan Kaisar Dao. Bagaimana Ping Li Sang masih berani bertarung dengan Mowuji? Bahkan Kaisar Besar Ping Li Sang tidak berani bergerak, apalagi seribu kultifator yang berpartisipasi. Semua orang menatap kosong ke arah Mowuji. Mereka benar-benar lupa bahwa mereka lah yang meneriakan slogan untuk membunuh Mowuji. Mowuji tidak mengatakan sepatah katapun. Dia menutup matanya dan ribuan kultifator yang tersisa semuanya berada dalam kehendaknya. Orang-orang ini datang untuk menghancurkan rumahnya dan membunuh teman-teman serta keluarganya. Baginya, tidak ada kesalahpahaman. Dia tidak akan berhenti hanya karena serigala-serigala itu telah berhenti menyerang untuk sementara. Sebuah pusaran air yang kuat meluas pada saat ini. Dalam sekejap, pusaran air itu telah mengunci ribuan kultifator ini di dalam domain tersebut. Dia ingin membunuh kita semua. Ayo cepat dan serang. Ping Li Sang melihat tindakan Mowuji dan tahu bahwa Mowuji tidak berniat membiarkan mereka pergi. Namun, sudah terlambat. Saat menghadapi seorang ahli, seseorang harus menggunakan 120% kekuatannya. Kekuatan Mowuji sudah jauh lebih kuat daripada kekuatan gabungan orang-orang ini. Sekarang, orang-orang ini masih membiarkan Mowuji mengambil langkah pertama. Gurun Besar kembali menyapu. Cahaya tombak di dalam Gurun Besar berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Saat ini, Mowuji telah membunuh tiga Kaisar Agung. Hanya tersisa satu Kaisar Agung, Ping Li Sang. Kaisar Abadi yang tersisa hanya berada di tahap dasar. Dia tidak perlu menahan diri. Di bawah Gurun Besar, tidak ada sungai. Sebaliknya, ada kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit. Cahaya tombak saling bersilangan dan kilat menyambar-nyambar dan menimbulkan malapetaka. Teriakan minta ampun terdengar di mana-mana. Ketika orang-orang ini mengepung dan membunuh murid-murid Ping Fan, mereka hanya merasakan kepuasan. Begitu tiba giliran mereka untuk dikepung dan dibunuh, mereka hanya akan merasakan ketakutan tak terbatas. Pada saat ini, reruntuhan Ping Fan telah berubah menjadi neraka Asura. Di bawah niat membunuh Mowuji yang kuat, tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri. Ketika busur petir terakhir menghilang dan cahaya Halbert Gurun menghilang, yang tersisa hanyalah tumpukan mayat hitam dan Ping Li Sang yang berdiri linglum di antara reruntuhan. Ping Li Sang tidak mati. Dia tahu itu bukan karena Mowuji tidak bisa membunuhnya. Itu karena Mowuji tidak membunuhnya. Baru saja, dia telah mencoba berkali-kali untuk keluar dari wilayah pusaran air Mowuji dan Gurun Besar. Namun, semua usahanya sia-sia. Mungkin jika orang-orang ini telah menyiapkan barisan untuk bertarung dengan Mowuji sejak awal, mungkin ada kesempatan bagi beberapa dari mereka untuk melarikan diri. Dengan kekuatan Mowuji, kru beraneka ragam seperti mereka hanya bisa menjulurkan leher dan menunggu untuk dibantai. Hah! Cahaya tombak menembus istana pikiran Ping Li Sang. Saat cahaya itu merobek lautan kesadarannya, cahaya itu juga memunci kemungkinan dia melakukan bunuh diri. Bicaralah, siapa yang ingin menghancurkan sekolah abadi Ping Fan milikku. Jika kebicara cepat, aku akan memberimu kematian cepat. Jika kau berani ragu, kau akan menyesalinya, kata Mowuji dengan tenang sambil menatap Ping Li Sang. Ping Li Sang bahkan tidak menolak dan berkata dengan tenang, Klan Jin tahu bahwa kamu memiliki harta karun kelas atas. Selain itu, Kaisar Dao Zichang Luo percaya bahwa kamu tidak boleh menyinggung ras dewa dan melibatkan langit tertinggi. Mowuji tahu bahwa Ping Li Sang tidak berbicara sembarangan. Dengan lambayan tangannya, dia membunuh Ping Li Sang. Dengan sapuan ruang, ribuan cincin penyimpanan tersapu. Mayat-mayat itu digulung menjadi gunung kecil. Dengan bola api, mayat-mayat ini terbakar menjadi ketiadaan. Meski ada keributan besar di luar, sekolah abadi Ping Fan masih belum bergerak. Pada saat ini, sekolah abadi Ping Fan diselimuti oleh lapisan kabut tipis. Kabut tersebut dipadatkan ke dalam area Laut Glade Ekstrim. Mowuji pernah tinggal di dalam formasi penyegel abadi sebelumnya. Dia bisa melihat bahwa formasi pertahanan ini memiliki jejak formasi penyegel abadi Menara Dewa. Hanya saja orang-orang yang memasang susunan pertahanan ini memiliki keterbatasan material. Jadi, susunan pertahanan itu tidak sempurna. Meskipun susunan pertahanan ini tidak sempurna, Mowuji yakin bahwa dia tidak akan mampu menghancurkannya dalam waktu singkat. Ini juga karena dia pernah tinggal di formasi penyegel abadi sebelumnya dan memiliki sedikit pemahaman tentangnya. Kalau tidak, dia mungkin tidak dapat menghancurkannya bahkan jika dia menghabiskan beberapa tahun. Mowuji juga mengerti mengapa tidak ada tanggapan terhadap pesannya. Akar masalahnya adalah susunan pertahanan ini. Kakak, kau terlalu kuat. Aku yakin bahkan ahli terkuat dari ras naga di dunia abadi tidak sekuat dirimu. Yanli adalah orang pertama yang berlari mendekat. Nada suaranya dipenuhi kekaguman. Mowuji juga mengikutinya. Waktu yang dihabiskannya bersama kakeknya di dunia abadi terasa seperti beberapa abad baginya. Dia tidak tahu bahwa langit tertinggi dan tiga sekte besar yang bersekongkol melawan Ping Fan mungkin tidak akan terjadi sekali dalam puluhan ribu tahun. Namun, hal itu berdampak besar padanya. Dia tidak tahu alasan di balik ini. Yang dia tahu adalah dia harus menjadi lebih kuat. Kalau tidak, masa hidupnya di dunia abadi mungkin tidak akan sepanjang di bumi. Mowuji mengeluarkan sepucuk surat giok dan menyerahkannya kepada Yanli. Yanli, ini adalah rencana untuk sekolah abadi Ping Fan milikku saat pertama kali didirikan. Sekarang, tempat ini sudah hancur. Bantu aku dengan masalah membangun kembali sekte ini. Kakek, aku juga bisa membantu. Mowuji bergegas berkata. Mowuji menganggup, ikuti Yanli dan bantu dia mencari orang untuk membangun kembali. Serahkan pembelian material dan pembayaran kristal abadi kepada Dahuang. Sambil berbicara, Mowuji mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Dahuang. Dahuang, kalian semua dapat membantu membangun kembali sekte ini. Aku ingin membuka susunan pertahanan ini. Bahkan aku tidak akan dapat membuka susunan ini dalam satu atau dua hari. Meskipun Mowuji sangat ingin menghancurkan sekte petir dan sekolah abadi lautan luas, dia masih menahan pikirannya. Sekolah abadi Ping Fan telah terpojok dan tidak ada berita dari dalam. Hati Mowuji dipenuhi kecemasan. Dia harus membuka susunan pertahanan terlebih dahulu. 868 Mowuji sudah menjadi master aray abadi kelas 9. Setelah menyempurnakan lapisan pertama jimat Dao Sage, pemahamannya terhadap aray Dao semakin mendalam. Susunan pertahanan Ping Fan dipasang oleh Jili berdasarkan fondasi susunan yang disimpulkannya dari susunan penyegel abadi. Orang macam apa yang disegel dalam susunan penyegel abadi? Tidak perlu berbicara tentang kaisar abadi, bahkan kaisar Dao akan menjadi semut dalam susunan penyegel abadi. Mowuji yakin bahwa ia telah tinggal di dalam susunan penyegel abadi selama beberapa waktu. Ia yakin bahwa ia akan mampu menghancurkan susunan ini dalam waktu singkat. Namun, saat Mowuji benar-benar mendalami struktur rumit dari susunan ini, dia akhirnya memahami arti penting susunan ini. Meskipun metode Jili tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan susunan penyegel abadi, itu tetap merupakan proyek besar bagi Mowuji. Tidak mengherankan mengapa susunan ini tidak rusak meskipun begitu banyak orang yang menyerangnya selama bertahun-tahun. Tak lama kemudian, Mowuji mulai menghancurkan susunan ini. Dalam waktu singkat, lapisan kabut tipis terbentuk di sekelilingnya. Di dalam kabut, rune susunan mengalir tanpa henti. Kalau saja ada seseorang yang tertarik dengan arai Dao di sisi Mowuji, mereka pasti akan mendapat banyak manfaat. Sementara Mowuji menghancurkan barisan pertahanan Ping Fan, Yanli dan rekannya sudah merencanakan untuk membangun kembali Ping Fan. Sebenarnya, Yanli tidak perlu keluar dan mencari orang. Tidak lama setelah Mowuji kembali ke Ping Fan, banyak dewa mulai berdatangan. Kebanyakan orang-orang ini datang dari luar kota abadi Ding Po. Mereka telah mendengar tentang tindakan Mowuji yang tidak tahu malu. Ada juga yang mendengar berita itu sepanjang perjalanan. Terlebih lagi, Mowuji telah memberikan dahuang sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Ping Fan sedang dibangun kembali dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tidak hanya itu, setelah Chen San tiba, Chen San mengambil alih dan memperluas wilayah lebih dari satu kali lipat. Hamparan besar ladang tanaman obat abadi ditata ulang. Jalan biok hijau yang tak tertandingi luasnya membentang jauh ke kejauhan. Di luar wilayah ini dibangunlah kota abadi. Semakin banyak orang berbondong-bondong ke Ping Fan untuk berpartisipasi dalam pembangunan kembali, semakin banyak berita tersebar. Hampir semua orang di tujuh domain abadi mengetahui tindakan langit tertinggi. Karena Mowuji terburu-buru ingin menghancurkan barisan pertahanan Ping Fan, berita tentang dia yang telah membunuh hampir 20 kaisar abadi, termasuk 4 kaisar agung, dan memusnahkan Ping Lisang dari langit tinggi beserta ribuan kultifator yang mengepung Ping Fan pun tersebar. Sekte petir tiba-tiba menghilang dalam semalam. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Bukan hanya sekte petir yang lenyap, sekolah abadi lautan luas juga ikut lenyap. Adapun sekte seperti Meraji Mountain dan Empty Mirror Immortal Dao, mereka telah lama menghilang tanpa jejak. Kaisar Agung Yiming Hu, yang selalu berada di dunia yang hancur, tiba-tiba menghilang. Bahkan Jalan Pedang Agung yang sedang dibangun kembali pun ditinggalkan sepenuhnya. Di dalam barisan pertahanan Ping Fan, hanya ada olah diskusi. Ada dua batu besar yang diukir Mouji di pintu masuk. Salah satu batu itu bertuliskan kata-kata, Ping Fan, dan yang lainnya bertuliskan dua baris kata, Dao memiliki kelebihan dan kekurangan. Manusia tidak ada yang abadi. Dulu ketika langit yang sangat tinggi bergabung dengan tiga sekte abadi besar untuk mengepung Ping Fan, kepala sekte pengganti Ping Fan, Su Xi, An membawa orang-orang kembali. Di mata Su Xi'an, Ping Fan didirikan oleh Mouji. Kedua prasasti batu ini juga didirikan oleh kepala sekte Mouji. Ping Fan bisa saja dihancurkan, tetapi selama kedua prasasti batu ini masih ada, suatu hari seseorang akan membangun kembali Ping Fan. Di ruang diskusi, Su Xi'an memasang ekspresi lesu. Saat itu, di sekolah abadi Ping Fan yang besar, hanya ada 20 orang yang duduk di aula diskusi. Sebelum barisan pertahanan terdalam Ping Fan dapat diaktifkan, Ping Fan telah menderita banyak korban. Di antara kaisar abadi yang mendirikan Ping Fan dengan Mouji, Wei Zidaw belum pulih dari luka-lukanya dan Nicongan telah tewas dalam pertempuran untuk melindungi sekte tersebut. Selain mereka, Charui dan Lu Ming juga terbunuh. Su Xi'an memandang olah diskusi yang semakin sepi dan berkata dengan sungguh-sungguh, Dulu, ketika kepala sekte Mou mendirikan Ping Fan, tujuannya adalah untuk memberi kita lingkungan yang stabil dan damai untuk berkultivasi. Namun, kenyataannya kejam dan sebagian orang tidak akan membiarkan tempat yang stabil seperti itu ada di dunia abadi. Kalau bukan karena Senior Ji Li yang membantu sekolah abadi Ping Fan kami memasang susunan tak tertandingi untuk melindungi lokasi sumber abadi sekolah abadi Ping Fan kami, kami pasti sudah lama musnah. Meskipun demikian, rekan-rekan seperjuangan kita yang dulu berjuang bahu-membahu dengan kita, juga banyak yang gugur. Tadi malam, saya pergi ke tengah barisan untuk melihat bendera barisan pertahanan yang ditinggalkan oleh Senior Ji. Dari 108 bendera barisan pertahanan, hanya 16 yang tersisa. Saya yakin bahwa paling lama dalam waktu setengah tahun atau bahkan kurang dari setengah tahun, susunan pertahanan terakhir Ping Fan kita akan hancur total. Semua orang di aula diskusi tahu apa yang dibicarakan Su Xi, An. Jika 108 bendera susunan yang ditinggalkan Senior Ji Li dihancurkan, itu berarti tempat peristirahatan terakhir mereka akan hancur. Sekarang, aku ingin mendengar pendapat kalian semua. Melihat aula diskusi itu sunyi, Su Xi, An hanya bisa berbicara lagi. Wei Zidao belum pulih dari cederanya tetapi dia tetap datang ke pertemuan ini. Di Ping Fan, meskipun Su Xi yang ditunjuk sebagai kepala sekte pengganti, Wei Zidao adalah kaisar agung dan yang terkuat di Ping Fan. Pendapatnya tentu saja sangat penting. Melihat tidak ada yang menonjol, Wei Zidao dan Su Xi, An sama-sama tahu bahwa semua orang di sini tahu bahwa peluang mereka untuk bertahan hidup sangat tipis. Dia berkata dengan keras, rekan-rekan Immortal Friends, saat kita terjebak di penjara pedang, tidak ada yang mengira kita akan bisa melarikan diri. Bahkan aku, Wei Zidao, dipenuhi rasa putus asa. Namun, kepala sektemo mengambil inisiatif untuk pergi ke penjara pedang. Saya yakin bahwa kepala sektemo mungkin orang pertama yang melakukannya. Dia tidak hanya membawa kita semua keluar, dia bahkan menghancurkan jalan pedang agung yang memiliki penjara pedang. Saya bukan satu-satunya yang keluar dari penjara pedang. Sebagian besar dari kita keluar dari penjara pedang. Katakan padaku, apakah keputus asaan yang kita rasakan hari ini sebanding dengan keputus asaan yang kita rasakan di penjara pedang? Tidak. Termasuk Su Xi, An, lebih dari sepuluh orang berteriak keras. Pelindung Wei yang terhormat benar. Saat itu, mereka mampu bertahan hidup di penjara pedang dan mereka tidak merasa putus asa. Apa artinya ini? Setelah semua orang tenang, Su Xi, An berkata dengan tegas, mungkin kita tidak punya pilihan. Jika semua bendera formasi dihancurkan, kita harus menghadapi bandit yang jauh lebih kuat dari kita. Kita harus menghadapi pembantaian mereka. Saya ingat Ketua Sekte berkata, jangan serahkan nasibmu ke tangan orang lain. Oleh karena itu, saya ingin mengumumkan di sini bahwa kami tidak akan menunggu semua bendera aray dihancurkan. Kami akan menyerang. Bahkan jika kami hanya dapat membunuh satu, itu tidak akan menjadi kerugian. Sebagian orang langsung menyatakan setuju. Ada pula yang tetap diam. Kalau mereka dapat menghindari kematian, tak seorang pun akan rela mati. Jika mereka membuka aray itu sekarang, itu sama saja dengan mengirim diri mereka sendiri ke kematian. Su Xi, An memperlambat nada bicaranya dan berkata, aku tahu semua orang ingin mencoba peruntungan mereka. Pada kenyataannya, aku yakin paling banyak ada 17 bendera aray yang tersisa. Aku setuju dengan perkataan Paman Senior Su. Kita bunuh saja jalan keluarnya. Fu Jing Feng berdiri dan berkata dengan keras. Ping Fan kaya akan sumber daya kultivasi dan Fu Jing Feng telah membuka total 103 meridian. Saat ini, dia sudah berada di tahap danau sejati. Sejujurnya, seorang kultivator tahap danau sejati mungkin dapat bertarung di dunia kultivasi. Namun, di dunia abadi, seorang kultivator seperti itu bahkan tidak akan sebanding dengan seekor semut. Su Xi, An melambaikan tangannya ke arah Fu Jing Feng, kau justru sebaliknya. Kau ingin membawa dua prasasti batu sekte kita dan pergi. Saya harap pendeta Jian Ming Cheng dapat melindungi Anda saat Anda melarikan diri. Anda adalah murid kepala sekte. Jika ketua sekte tidak kembali, Ping Fan harus dibangun kembali olehmu. Paman Senior, saya lebih baik mati dalam pertempuran di Ping Fan daripada pergi sendirian, kata Fu Jing Feng tanpa ragu. Tepat saat Su Xi,an hendak melanjutkan bicaranya, Do Hualong bergegas masuk dan berkata dengan wajah gembira, Paman Senior Su, masih ada 18 bendera formasi. Bendera-bendera itu belum berkedip. Mendengar kata-kata ini, Su Xi,an bukan satu-satunya yang berdiri karena terkejut. Semua orang juga berdiri karena terkejut. Sejak Arai Ping Fan diserang, bendera Arai tidak berhenti berkedip. Sekarang bendera Arai tidak lagi berkedip, itu berarti tidak ada lagi yang menyerang Ping Fan. Mungkinkah ketua sekte telah kembali? Su Xi,an berkata dengan gembira. Do Hualong membuka mulutnya dan berkata, kakak pasti sudah kembali. Hanya dengan kembalinya kakak, para bajingan itu tidak akan berani menyerang Ping Fan kita lagi. Benar, Tuan pasti sudah kembali. Fu Jing Feng juga sangat gembira. Dia memiliki perasaan yang mendalam terhadap Mou Ji. Hanya ada tiga orang yang paling dekat dengannya dalam hidupnya, Master Mou Ji, Paman seniornya saat ini Lian Ying Xian dan kakeknya Yu Cheng. Kakeknya Yu Cheng telah meninggalkan Laut Extreme Glade dan Paman seniornya Lian Ying Xian telah meninggalkan Ping Fan bersama Han Qing Ru. Sekarang, satu-satunya orang yang paling dekat dengannya adalah Mou Ji. Dia sangat berbahagia saat Mou Ji kembali. Langit yang sangat tinggi. Hukum langit dan bumi di sini jauh lebih lengkap dibandingkan dengan hukum di dunia abadi. Bukan saja hukum langit dan bumi lebih lengkap, energi spiritual abadi di dunia abadi juga tak tertandingi. Jika Mou Ji muncul di langit sangat tinggi, dia pasti akan mengira bahwa ini adalah gerbang surgawi selatan dan Aula Kaisar. Aula Kaisar Dao di surga tinggi dibangun di tempat yang dipenuhi energi spiritual abadi. Sebuah tangga giok putih yang luas menjorok ke atas dan kedua sisi tangga dipenuhi dengan orang-orang abadi yang memegang harta karun ajaib. Zee Chang Luo mengenakan mahkota abadi. Saat ini, dia sedang duduk di titik tertinggi Aula Kaisar Dao dengan ekspresi muram. Di kedua sisi Aula Kaisar Dao, ada juga dua baris makhluk abadi. Untuk bisa berdiri di Aula ini, selain mereka yang memiliki kemampuan luar biasa, yang terlemah di antara mereka setidaknya berada di tahap Kaisar Abadi. Karena ekspresi muram Zee Chang Luo, suasana di Aula menjadi luar biasa berat. Kaisar Dao, token jiwa Ping Li Sang telah hancur. Kemungkinan besar dia bertemu dengan ahli yang pernah tinggal di dunia abadi. Menurut klan Jin, ahli itu turun dari atas. Merasakan suasana yang berat, seorang pria kurus berjanggut kuning yang berdiri di samping Zee Chang Luo berkata lembut. Zee Chang Luo memiliki dua orang yang sangat setia. Salah satunya adalah Ping Li Sang, yang dikirimnya ke dunia abadi, dan yang lainnya adalah Gong Su Sipan, yang berdiri di sampingnya. Gong Su Siang, yang mengusir Yan Yuerong dari ras manusia, adalah keponakan Gong Su Sipan dan juga murid Zee Chang Luo. Zee Chang Luo melambaikan tangannya, tidak, ahli itu telah meninggalkan dunia abadi. Tidak ada keraguan tentang ini dan aku jelas tidak salah. Kematian Li Sang seharusnya disebabkan oleh alasan lain. Setelah berhenti sejenak, Zee Chang Luo tiba-tiba berdiri. Suaranya mengandung sedikit kegilaan saat dia berteriak, rajurit, pergilah ke penjara segel jiwa dan bawa manusia jiwa yang terluka Zee Yin ke sini. Tidak, Sipan, Anda secara pribadi membawa Zee Yin ke sini. 869 Di langit yang sangat tinggi, tidak banyak orang yang tahu tentang Zee Yin, sang jiwa yang patah. Gong Su Sipan dan Ping Li Sang adalah ajudan terpercaya Zee Chang Luo, jadi mereka berdua tahu tentang Zee Yin. Setelah orang ini datang ke dunia abadi, bukan saja kecepatan kultifasinya meroket, kepribadiannya juga sangat kejam. Siapapun yang menyinggung perasaannya pada dasarnya tidak akan mempunyai kesempatan untuk bertahan hidup. Yang lebih menggelikan lagi adalah orang ini dapat membunuh orang di atas levelnya semudah bernapas. Saat dia masih seorang Gren Yi Immortal, dia telah membunuh seorang Gren Luo Immortal. Saat dia masih seorang Gren Luo Immortal, dia dapat dengan mudah membunuh Immortal King. Selain beberapa jenius puncak, berapa banyak orang di dunia abadi yang mampu membunuh Raja Abadi di tahap abadi Luo Agung. Sekalipun dia ingin membunuh, itu hanya terjadi sekali-sekali. Pembunuhan Zee Yin terhadap Raja Abadi merupakan kejadian biasa. Sekalipun dia minum teh di kota abadi, selama ada Raja Abadi yang menyinggung perasaannya, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dalam waktu kurang dari seratus ribu tahun, Zee Yin maju ke tahap Kaisar Agung. Di dunia abadi, jika seseorang tidak memiliki peluang puncak apapun, maka mereka yang dapat maju ke tahap Kaisar Abadi dalam seratus ribu tahun semuanya adalah para jenius di antara para jenius. Namun, masih ada beberapa orang jenius seperti ini. Terutama para kultifator yang naik dari dunia bawah, bakat mereka semua sangat tinggi. Meskipun orang-orang ini harus mengandalkan diri mereka sendiri untuk bertarung, laju kemajuan mereka biasanya lebih cepat. Akan tetapi, Kaisar Abadi bisa saja memiliki level yang sangat berbeda. Zee Yin adalah salah satu orang dengan tingkat kultifasi yang sangat tinggi. Setelah ia maju ke tahap Kaisar Agung, ia seorang diri menghancurkan sekte tingkat puncak di dunia abadi. Saat itu, sekte ini memiliki tujuh hingga delapan Kaisar Abadi, termasuk tiga Kaisar Agung. Namun, ketika tujuh hingga delapan orang ini menyerang Zee Yin, mereka semua tewas. Zee Yin hanya menderita beberapa luka. Yang lebih mengerikan lagi adalah teknik kultifasi Zee Yin. Setiap kali dia membunuh lawan, kekuatannya akan sedikit meningkat. Zee Yin awalnya ingin mendirikan sekte baru di lokasi sekte yang telah dihancurkannya. Bahkan nama sekte baru ini dikenal oleh orang lain sebagai sekte Dao Pemutus Jiwa. Nama manusia jiwa patah, Zee Yin, juga dikenal oleh orang lain saat ini. Sebelum Zee Yin mendirikan sektennya, dia secara tidak sengaja menemukan jalan menuju surga yang sangat tinggi. Dia segera menyerah untuk mendirikan sektennya di dunia abadi. Sebaliknya, dia ingin mendirikan sektennya di surga yang sangat tinggi. Kenyataannya, keberadaan Zee Yin telah membangkitkan kewaspadaan Zee Chang Luo. Setelah Zee Chang Luo memberitahu Zee Yin tentang keberadaan langit tertinggi, dia mulai berurusan dengan Zee Yin. Zee Bing Ming licik, dia benar-benar menduga bahwa Zee Chang Luo sengaja membujuknya. Meski begitu, Zee Yin tidak ragu untuk naik ke surga tertinggi. Dia sangat percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Akan tetapi, tidak peduli seberapa percaya dirinya, dia tidak menyangka bahwa Zee Chang Luo akan memiliki piringan susunan yang melampaui kelas sembilan. Bukan hanya itu, dia tidak menyangka bahwa Zee Chang Luo akan mengundang tujuh belas kaisar agung untuk menghadapinya. Terlebih lagi, Zee Chang Luo sendiri adalah seorang kaisar dao yang melampaui seorang kaisar agung. Selama pengepungan itu pula, Zee Yin membunuh delapan kaisar besar dan melukai empat lainnya. Pada akhirnya, ia juga terluka parah dan ditangkap. Zee Chang Luo khawatir dengan teknik dao rusak milik Zee Yin. Karena itu, dia tidak tega membunuh Zee Yin. Karena itu, dia mengurung Zee Yin di penjara segel jiwa. Sebelum memenjarakan Zee Yin, Zee Chang Luo telah memurnikan darah jantung Zee Yin. Selama Zee Chang Luo bersedia, dia dapat membunuh Zee Yin kapan saja. Setelah bertahun-tahun diinterogasi, Zee Chang Luo akhirnya memahami sebagian metode kultivasi Zee Yin. Memang, Zee Yin mengembangkan teknik yang ganas. Teknik ini memungkinkannya melahap jiwa lawannya untuk memperkuat lautan kesadarannya sendiri. Yang paling mengejutkan adalah bahwa teknik ini ternyata tidak memiliki efek samping apapun. Kekuatan seseorang, sebagian besar, bergantung pada lautan kesadarannya. Lautan kesadaran Zee Yin sangat padat dan kuat. Jelas, kekuatannya jauh melampaui orang lain di tahap yang sama. Teknik Zee Chang Luo telah terbentuk. Saat ini, ia tengah memikirkan cara untuk mengolah teknik dao patahnya. Karena itu, ia sudah lama tidak memikirkan Zee Yin. Kali ini, langit tertinggi menemui masalah di dunia abadi. Ping Li Sang bukan satu-satunya yang tewas. Jelas, pelakunya tidak lebih lemah darinya. Itulah sebabnya dia memikirkan Zee Yin. Sebelum Gong Su Sipan kembali, sebilah pedang terbang mendarat di tangan Zee Chang Luo. Ekspresi Zee Chang Luo berubah menjadi jelek. Dia tidak menyangka bahwa masalah ini benar-benar dilakukan oleh Mou Ji. Mou Ji tidak hanya kembali, dia bahkan membawa seseorang kembali ke dunia abadi. Tak lama kemudian, Gong Su Sipan membawa seseorang yang tidak tampak seperti manusia atau hantu Kaola Kaisar Dao. Jika seseorang tidak menggunakan keinginan spiritualnya untuk mengamati, mereka hanya akan dapat melihat bahwa ini adalah monster berambut panjang. Seluruh tubuhnya memancarkan bau dan energi yang aneh. Jika seseorang menggunakan kehendak spiritualnya untuk mengamati, mereka akan menemukan bahwa matanya, yang ditutupi oleh rambutnya, sedikit cekung. Seolah-olah dia benar-benar mati rasa. Zee Yin, bahkan jika aku membunuhmu sepuluh ribu kali, itu tidak akan cukup untuk menebus kesalahanmu. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan untuk menebus kesalahanmu. Zee Chang Luo menatap monster itu dan berteriak dengan kasar. Jelas, monster yang tidak tampak seperti manusia atau hantu ini adalah Zee Yin. Zee Yin tampaknya tidak mendengar kata-kata Zee Chang Luo. Matanya masih kosong. Zee Chang Luo menunjukkan ekspresi puas. Tiba-tiba dia menepuk dahinya dan sebuah jimat langsung masuk ke dahi Zee Yin. Baru kemudian dia mengeluarkan bola kristal dan memberikannya kepada Zee Yin, orang ini bernama Mouji. Sekte yang dianutnya bernama Ping Fan. Sekarang, pergilah ke tempatnya. Bunuh dia saat kau melihatnya. Bunuh orang-orang di sekitarnya saat kau melihatnya. Jika kau melihat Ping Fan, bunuh semua makhluk hidup di sekitarnya. Bunuh dia, bunuh dia. Zee Yin menggumamkan kata-kata itu berulang kali. Benar sekali. Bunuh mereka semua. Zee Chang Luo berteriak dengan kasar. Suaranya seakan terukir dalam benak Zee Yin. Ketika Zee Yin mendengar suara ini, niat membunuhnya langsung meningkat. Dia mengangkat kepalanya dan matanya dipenuhi dengan kilatan yang tidak menyenangkan. Seolah-olah segala sesuatu di sekitarnya pantas untuk dibunuh. Zee Chang Luo menghela napas lega. Ia berkata kepada Gong Su Sipan, Sipan, kau dan Hu Chi Seng akan membawa sepuluh ahli dari langit tertinggi dan Zee Yin ini. Pada saat yang sama, bawalah pasukan abadi dan hancurkan Ping Fan hingga rata dengan tanah. Lalu, bunuh Mo Wu Ji itu. Ai, cederaku ini sungguh datang di saat yang tidak tepat. Iya, Gong Su Sipan membungkuk dan menjawab. Pada saat yang sama, seorang pria dengan wajah yang samar-samar berjalan keluar dari sebelah kanan Zee Chang Luo. Bahkan orang-orang dari surga tertinggi tahu bahwa dia dipanggil Hu Chi Seng. Namun, mereka tidak tahu latar belakang atau masa lalunya. Ini karena dia tidak pernah berteman. Gong Su Sipan memilih enam hingga tujuh orang di aula, baru kemudian dia membawa orang-orang ini, Hu Chi Seng dan Zee Yin keluar dari aula Kaisar Dao. Zee Chang Luo berdiri. Wajahnya serius saat menatap punggung Gong Su Sipan. Matanya dipenuhi rasa puas. Sepertinya meskipun dia terluka, masih ada orang-orang dari surga tinggi yang membelanya. Tidak ada yang tahu bahwa lukanya sudah sembuh. Secara logika, dia seharusnya melawan ahli seperti Mou Ji. Dari awal hingga akhir, Zee Chang Luo tidak pernah berniat untuk keluar sendiri. Sejak mendengar bahwa Mou Ji telah membunuh Kaisar Dao Lunpa dari Ras Dewa, dia tidak pernah menyangka akan bertemu Mou Ji di tahap Kaisar Dao. Demikian pula, tidak seorang pun tahu bahwa setelah Zee Yin keluar dari aula Kaisar Dao, matanya yang kosong dan penuh niat membunuh memancarkan niat yang mengerikan. Sekalipun Zee Chang Luo 10 ribu kali lebih pintar, dia tidak akan menduga bahwa perangkap dan penangkapan Zee Yin disengaja. Dalam hal kekejaman kultivasi, mungkin tidak ada orang kedua di dunia ini yang dapat dibandingkan dengan Zee Yin. Zee Yin bukan saja kejam terhadap orang lain, dia juga kejam terhadap dirinya sendiri. Sebenarnya, dia sudah lama berkultivasi ke tahap Kaisar Agung. Namun, karena lingkungan dan kurangnya sumber daya, kultivasinya tidak dapat ditingkatkan. Setelah dia mencari di seluruh dunia abadi, dia menemukan tempat yang disebut penjara segel jiwa. Dia juga mengetahui sebuah rahasia yang bahkan Zee Chang Luo tidak tahu. Itu adalah kolam jiwa tingkat puncak paling murni di bawah penjara segel jiwa. Tempat ini sangat penting bagi Grand Dao-nya. Jika dia tidak melangkah ke penjara segel jiwa, dia tidak akan bisa melangkah maju lagi. Ini seperti halnya jika Mouji ingin melangkah ke tahap Kaisar Agung, ia harus kembali ke kehidupan manusia sejati. Hal ini dikarenakan Mouji mengolah Mortal Dao, dia merupakan pendiri Mortal Dao. Zee Yin mengolah Dao rusak dan dia juga merupakan pendiri Dao rusak. Dao patahnya selalu menyerap jiwa kultivator lain untuk berkultivasi. Meminjam roh dan jiwa primordial orang lain untuk memperkuat lautan kesadarannya sendiri, memperkuat energi unsur abadi dan roh primordial seseorang, ini adalah teknik yang kejam. Tentu saja, di mata Zee Yin, tidak ada yang namanya kejam atau tidak, yang ada hanyalah kekuatan. Bila teknik ini dikultivasikan hingga ekstrim, jiwa dan lautan kesadaran seseorang akan dibatasi oleh hukum langit dan bumi, akan sangat sulit bagi seseorang untuk melangkah maju. Setelah bertahun-tahun mencari, Zee Yin akhirnya memahami logika di balik ini. Jika dia ingin menerobos belenggu ini, dia harus menghancurkan Dao asing di jiwanya dan lautan kesadarannya. Tidak peduli seberapa berbakatnya Zee Yin, seberapa berbakatnya dia, atau seberapa mengesankan Dao rusaknya. Bahkan setelah melahap begitu banyak jiwa, dia masih belum mampu sepenuhnya menghilangkan Dao asing di lautan kesadarannya. Metode yang ditemukan Zee Yin adalah meminjam kekuatan penjara segel jiwa surga yang sangat tinggi. Hanya dengan mengunci jiwanya di suatu tempat seperti penjara segel jiwa, membiarkan jiwanya terus-menerus ditempa, diberi kelelahan, dan dipelihara, barulah dia dapat memperoleh hasil yang luar biasa. Setelah memasuki tempat seperti penjara segel jiwa, seseorang pada dasarnya akan mati. Jika orang lain, mereka tidak akan cukup bodoh untuk mengirim diri mereka sendiri ke penjara segel jiwa. Namun, Zee Yin melakukannya. Dia tidak hanya melakukannya, dia melakukannya tanpa sepengetahuan Zee Chang Luo. Kita harus tahu bahwa jika Zee Chang Luo mempunyai niat membunuh terhadapnya, maka dia, Zee Yin, pasti akan mati. Setelah bertahun-tahun, dia dengan paksa menyempurnakan tekniknya. Tepat saat dia hendak meninggalkan penjara segel jiwa, Zee Chang Luo mengiriminya kesempatan. Oleh karena itu, meskipun Zee Chang Luo membawanya keluar dari penjara segel jiwa dan mematahkan belenggu yang dikenakan penjara segel jiwa padanya, dia tidak berpikir untuk pergi. Sebab, saat dia keluar dari penjara segel jiwa, dia tahu bahwa hidupnya kembali berada di tangannya. Alasan mengapa dia mengikuti Gong Su Sipan ke Ping Fan bukanlah karena dia ingin membantu Zee Chang Luo sebagai seorang petarung. Sebaliknya, dia dengan tulus ingin melawan Mou Ji itu. Dia, Zee Yin, benar-benar ingin tahu seberapa hebat ahli yang bahkan ditakuti oleh Zee Chang Luo itu. Terlebih lagi, dia, Zee Yin, benar-benar ingin mengetahui seberapa kuat dia nantinya setelah daupatahnya mencapai kesuksesan besar. Pada saat yang sama, dia, Zee Yin, juga ingin memperlakukan Mou Ji sebagai pesta pertamanya setelah meraih kesuksesan besar. Saat ini, dia, Zee Yin, hanya berharap pesta ini tidak terlalu buruk. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa setelah dia datang ke dunia abadi, keturunannya mendirikan Sekte Dao Reinkarnasi di Zensing. Pada akhirnya, Sekte Dao Reinkarnasi dihancurkan oleh Sekte Tian Ji dan keturunannya, Sekte Rusak Suku, juga dihancurkan oleh Mou Ji. Kalau saja dia tahu tentang semua ini, dia mungkin tidak akan pergi ke Ping Fan dengan niat untuk berpesta. 870 Dalam waktu kurang dari sebulan, Mou Ji telah bersentuhan dengan sebagian Rune Arai dari Arai Pertahanan. Rune Arai ini lebih tinggi dari Arai Abadi Kelas 9, tetapi tidak terlalu tinggi. Rune ini cocok untuk dipelajari oleh orang dengan level Dao Arai seperti Mou Ji. Saat Mou Ji mempelajari Rune Arai ini, Dao Arainya meningkat pesat. Tanpa disadari, Dao Arainya telah melampaui Arai Abadi Kelas 9 dan melangkah ke tingkat yang sama sekali baru. Hal ini membuat Mou Ji semakin sadar bahwa ia telah memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk membuka susunan pertahanan ini. Ini karena ia tidak memperhitungkan peningkatan terus-menerus dalam Arai Dao miliknya. Tepat saat Mou Ji hendak membuka lapisan fondasi susunan berikutnya, dia mendengar suara retakan ringan yang berasal dari susunan pertahanan. Ini jelas bukan suara dia membuka fondasi susunan. Sebaliknya, susunan pertahanan dibuka dari dalam. Orang-orang yang terjebak dalam formasi pertahanan akan segera dilepaskan. Mou Ji menghentikan Dao formasinya karena hatinya dipenuhi kegembiraan. Orang pertama yang muncul di benaknya sebenarnya adalah Han King Ru. Setelah itu, dia teringat beberapa kata yang diucapkan Han King Ru kepadanya di penjara pedang. Astaga! Pedang terbang berwarna merah menyala mendarat di tangan Mou Ji. Ketika Mou Ji melihat informasi pada pedang terbang itu, wajahnya menjadi gelap dan niat membunuh melonjak dari tubuhnya. Kepala Sekte, benarkah itu kau? Suara terkejut Su Xi, An terdengar. Guru! Kakak laki-laki! Su Xi, An, Fu Jing Feng dan Dao Hualong semuanya bergegas keluar dengan penuh semangat. Mou Ji melihat Wei Zidao dan Jian Ming Cheng yang terluka parah. Pada saat yang sama, ada banyak wajah yang dikenalnya yang tidak dia lihat. Ni Congan, Cha Rui, Lu Ming dan yang lainnya. Kepala Sekte, aku telah mengecewakanmu. Lord Ni yang terhormat, Dekan Cha Rui, Lu Ming dan rekan-rekannya semuanya telah tewas dalam pertempuran untuk melindungi Sekte tersebut. Su Xi, An melihat bahwa kegembiraan Mou Ji telah berubah menjadi keraguan. Dia tahu bahwa Mou Ji bertanya mengapa begitu banyak orang menghilang. Bagaimana dengan King Ru, Lian Ying Xian dan yang lainnya? Tepat saat Mou Ji menanyakan pertanyaan ini, sebuah pedang terbang lain terbang mendekat. Han King Ru dan Lian Ying Xian meninggalkan Sekte beberapa tahun lalu untuk berlatih. Mereka belum kembali, jawab Su Xi, An cepat. Kehendak spiritual Mou Ji telah mendeteksi sejumlah besar kapal terbang yang menyerang Ping Fan. Dia melemparkan fas berisipil kepada Wei Zidao dan berkata, Tentara Langit Tinggi sedang datang. Aku akan pergi melihatnya. Kepala Sekte Mo, Zichang Luo telah bergerak sendiri. Chen San berkata dengan sungguh-sungguh ketika dia melihat Mou Ji. Namun, dia tidak khawatir. Dia tahu bahwa Mou Ji pasti tidak akan takut pada Zichang Luo. Yang dia khawatirkan adalah fondasi Langit Tertinggi. Ada terlalu banyak ahli di Langit Tertinggi. Jika mereka mengepung dan menyerang tempat ini, Mou Ji sendiri tidak akan cukup. Itu bukan Zichang Luo. Itu Gong Su Xi Pan. Orang yang berdiri di samping Chen San adalah kaisar abadi tahap awal yang tidak dikenali Mou Ji. Mou Ji menganggup ke arah mereka berdua dan melemparkan setumpuk bendera arai. Tak lama kemudian, sekolah abadi Ping Fan yang tengah dibangun pun tertutup oleh lapisan kabut tipis. Bukannya Mou Ji belum pernah dikeroyok sebelumnya. Di levelnya, apa gunanya jumlah? Dia khawatir sekolah abadi Ping Fan yang baru dibangun akan rusak lagi dalam perang. Ledakan, dentuman, dentuman. Satu persatu, pesawat ruang angkasa itu mendarat di tanah tanpa kendali. Karena mereka tidak sengaja mengendalikan suara pendaratan mereka, setiap kali pesawat ruang angkasa mendarat, akan tercipta kawah besar, diikuti oleh awan debu. Lebih dari 10 ribu makhluk abadi dari langit tinggi keluar dari pesawat ruang angkasa dan mengepung sekolah abadi Ping Fan. Dibandingkan dengan pasukan yang tertib dari langit tinggi, kelompok Mou Ji yang berantakan adalah contoh sempurna dari kru yang beraneka ragam. Zichang Luo benar-benar tidak datang. Orang yang datang adalah Kaisar Besar Gong Susipan, Kaisar Besar Kaede, Yong Yutang, Si Hei. Tunggu, orang itu adalah. Perkenalan Chen San dengan Mou Ji tiba-tiba terhenti. Suaranya bahkan mulai bergetar karena khawatir. Itu Zuyin? Sebenarnya Zuyin. Kaisar Abadi Tahap Awal di samping Chen San juga mengenali orang di samping Gong Susipan. Suaranya juga berubah ketakutan. Siapa Zuyin? Mou Ji bertanya dengan ragu. Ia menata pria kurus dengan rambut acak-acakan itu. Chen San dan Kaisar Abadi Tahap Awal tampaknya takut pada orang ini. Sebelum Kaisar Abadi Tahap Awal ini sempat menjawab, Gong Susipan sudah berjalan di depan Mou Ji dan berkata pelan, kau tidak perlu tahu siapa Zuyin. Yang perlu kau ketahui adalah dialah orang yang akan membunuhmu. Zuyin, bunuh orang ini. Tepat saat kata-kata Gong Susipan berakhir, niat membunuh yang mengerikan dirasakan oleh Mou Ji. Namun, Mou Ji tidak bergerak. Dia bisa merasakan bahwa niat membunuh ini tidak ditujukan padanya. Zuyin, kau, Gong Susipan hanya bisa mengucapkan tiga kata ini sebelum ia mendengar suara tulang dan jiwanya hancur. Lautan kesadarannya runtuh. Ingat, tidak ada seorang pun yang bisa memerintahku. Kau hanya selangkah lebih maju dari Zichang Luo. Aku akan menerima jiwamu. Meskipun itu biasa saja, Zuyin mengucapkan beberapa kata terakhir yang didengar Gong Susipan dalam hidupnya. Tatapan mata Mou Ji berubah serius. Gong Susipan jelas tidak lebih lemah dari Lei Guyun dan Jin Yuseng. Ahli seperti itu sebenarnya langsung dipatahkan oleh lelaki kurus berambut panjang ini dan ruh serta jiwa primordialnya pun dilahap abis olehnya. Orang lain mungkin tidak dapat melihat pria kurus ini melahap jiwa, tetapi dia dapat melihatnya dengan jelas. Tidak peduli seberapa sombongnya Mou Ji, dia sangat jelas bahwa orang ini tidak lebih lemah darinya. Spiritualitas Dao Zuyin telah lengkap, samar-samar orang dapat melihat aura agung di sekelilingnya. Orang ini jelas bukan kaisar agung biasa, juga bukan kaisar Dao biasa. Dia adalah manusia jiwa yang hancur, Zuyin. Chen San menarik nafas dalam-dalam dan bergumam. Manusia jiwa patah Zuyin. Siapa orang ini? Dia belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya. Saya mendengar bahwa orang ini adalah leluhur dari Dao yang rusak. Dia telah membunuh banyak orang di dunia abadi, tidak kurang dari 30 sekte telah dihancurkan olehnya. Jumlah ahli yang tewas di tangannya bahkan tak terhitung lagi. Setelah itu, ketika dia mengetahui tentang arah sekte langit atas, dia ingin memprovokasi Zichang Luo. Namun, dia tidak pernah muncul lagi. Semua orang mengira dia sudah mati. Siapa sangka dia justru berpihak pada Chen San tidak melanjutkan bicaranya. Awalnya dia ingin mengatakan bahwa Zuyin, manusia jiwa yang patah, berpihak pada Zichang Luo. Namun, Gong Susipan adalah pengikut setia Zichang Luo. Zuyin baru saja membunuh Gong Susipan, jadi sepertinya dia tidak berpihak pada Zichang Luo. Kaisar agung lainnya yang datang bersama Zichang Luo semuanya tanpa sadar mundur beberapa langkah. Zuyin benar-benar membunuh Gong Susipan. Namamu Mouji, biarkan aku mencicipi jiwa dan roh primordialmu. Jangan mengecewakanku. Zuyin memamerkan gigi putih pucatnya sambil menatap Mouji. Dia tidak salah menebak, dia juga tidak salah melihat. Mouji yang diminta Zichang Luo untuk dihadapinya memang bukan orang biasa. Dia bukan orang yang bisa dibandingkan dengan orang seperti Gong Susipan. Tidak peduli seberapa biasa orang Mouji, dia, Zuyin, tidak akan meremehkannya. Mouji berkata pada Chen San dan rekannya, kalian semua, segera tinggalkan tempat ini. Ya, Chen San dan kawan-kawan tahu bahwa melawan orang seperti Zuyin, mereka tidak akan mampu menolongnya meskipun mereka mau. Paling-paling, mereka hanya akan mampu membunuh beberapa jiwa yin lagi. Chen San dan kawan-kawan buru-buru mundur. Mouji menatap Zuyin dan berkata, orang-orang yang kau bawa ini terlalu penuh kebencian. Mereka memengaruhi pertarunganku denganmu. Itulah sebabnya aku ingin menyingkirkan sampah-sampah ini. Zuyin terkeke, itu mudah saja. Dia membuka tangannya dan jejak-jejaknya mulai mengembun. Di bawah jejak-jejaknya, dunia hukum yang baru terbentuk. Pasukan abadi yang di bawah Gong Susipan kali ini pada dasarnya semuanya adalah ahli di atas tahap abadi Grenluo. Akan tetapi, di bawah jejak Zuyin, tidak ada satupun dari mereka yang mampu menyerang keluar. Semua orang hanya bisa melihat kabut darah meledak di bawah jejak itu. Mouji melihat banyak roh dan jiwa purba dilahap oleh Zuyin. Dia merasa kulit kepalanya mati rasa. Tidak heran Chen San dan kawan-kawan begitu takut pada Zuyin. Orang ini bahkan bukan manusia. Ketika beberapa kaisar agung yang datang bersama Gong Susipan melihat ini, mereka menyerbu keluar dari dunia hukum Zuyin. Zuyin menyeringai, di bawah dunia hukumku, Zuyin, kau masih ingin pergi. Selagi berbicara, Zuyin langsung mengulurkan jarinya dan mengetuk beberapa kali. Kabut darah meledak. Beberapa kaisar abadi itu sebenarnya tidak memiliki kesempatan untuk membalas sebelum mereka dibunuh oleh seni suci jari Zuyin. Hati Mouji menjadi dingin. Dia tahu bahwa jari Zuyin jauh dari sebanding dengan jari tujuh dunia miliknya. Akan tetapi, dia juga jelas bahwa jari tujuh dunianya tidak mampu membunuh begitu banyak kaisar agung semudah yang dilakukan Zuyin. Satu-satunya penjelasan adalah kekuatannya jauh dari Zuyin. Saat memikirkan hal ini, Zuyin menjadi semakin menakutkan di matanya. Sangat mengesankan. Tidak heran mengapa orang ini berani menyerbu ke surga tertinggi sendirian meskipun tahu bahwa si Chang Luo ingin membunuhnya. Chen San menghirup udara dingin sambil bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun suara Chen San sangat lembut, Mouji masih bisa mendengarnya dengan jelas. Kaisar Dao Zuyin mengasihanimu atas kultifasimu, jadi dia tidak membunuhmu. Aku tidak menyangka bahwa kamu tidak berterima kasih, kamu malah ingin membunuh kami. Kalau saja Kaisar Dao tahu tentang ini, kembali ke penjara segel jiwa. Seorang Kaisar Agung hanya bisa mengumpat saat melihat tangan unsur abadi Zuyin menamparkan ke arahnya. Terkunci di penjara Sol Seal. Mouji buru-buru menyampaikan pesan kepada Chen San, sahabat abadi Chen San, apakah kau tahu tempat seperti apa penjara segel jiwa itu? Chen San buru-buru menjawab, itu adalah penjara paling mengerikan di surga tertinggi. Bahkan lebih mengerikan daripada penjara pedang jalur pedang agung dunia abadi. Selama kau terkunci di sana, jiwa dan roh primordialmu akan tersegel. Kau benar-benar mampu melahap jiwa dan roh primordial orang lain untuk berkultivasi. Aku sudah banyak meneliti tentang melahap jiwa. Jika kau membutuhkannya, aku bisa mengajarkannya kepadamu setelah kau menahanku. Zuyin menyeringai. Ketika mendengar kata-kata ini, seolah-olah sambaran petir menyambar pikiran Mouji. Ketakutannya terhadap Zuyin langsung lenyap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.